Ketika Qin Feiyang meninggalkan Gunung Seribu Phoenix, dia langsung kembali ke Tanah Iblis dan mendapati Raja dan dua orang lainnya tengah duduk di kebun teh, santai menyerupu teh. Teh apa? Sangat harum. Gumam Qin Feiyang. Seolah-olah dia sedang menatap langit yang penuh dengan Dewa dan Buddha serta mendengarkan lantunan Kitab Suci. Ketika dia berlari dan melihat teko, dia tercengang. Di dalam teko itu ada buah bodi. Cahaya kemasan berkelap-kelip, dan keilahiannya sungguh menakjubkan. Meskipun ia telah memperoleh pohon bodi sekian lama, ia tidak pernah mau meminumnya. Karena teh suci bermutu tinggi, hanya dengan melihatnya saja sudah cukup membuatnya puas. Tetapi dia tidak menyangka ketiga orang itu bersikap tidak sopan dan langsung memetik buah bodi ke dalam teh. Hal ini menyebabkan dia sangat sakit hati. Ekspresi apa? Bukankah aku baru saja memetik buah bodi darimu? Sang Raja Ilahi menatapnya dengan tidak senang. Bukankah begitu? Kinfei yang sedikit tertegun. Dia diam-diam menatap Raja Dewa yang menikmatinya, dan ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Kamu sungguh sombong. Bahkan teh suci bermutu tinggi pun diucapkan dengan begitu enteng. Sang Mahaguru tertawa dan berkata, Namun berkatmu, akhirnya aku bisa merasakan rasa buah bodi. Harusku katakan, teh suci tingkat tinggi ini memang luar biasa. Tidak, tidak. Asalkan kalian bertiga bahagia. Kinfei yang melambaikan tangannya. Pada titik ini, apa lagi yang bisa dia katakan? Lebih baik bersikap murah hati. Kebenaran. Sang Raja menatapnya dengan tatapan mengejek. Dalam. Kinfei yang menguatkan dirinya dan mengangguk. Lihatlah dirimu, seolah-olah ada yang mencuri harta karunmu. Sang Raja menggelengkan kepalanya dan tertawa, duduklah dan minum bersama. Oke. Kinfei yang mengangguk. Itu kesempatan bagus untuk mencicipinya. Ketika dia mengangkat cangkir teh dan teh masuk ke mulutnya, pikirannya tiba-tiba menjadi kosong. Kelelahan dan emosi negatif di hatinya juga tampak dimurnikan, dan seluruh tubuhnya menjadi bersih. Lebih-lebih lagi. Potensi dan pemahamannya tampaknya sedikit membaik. Benar saja, itu benar. Buah bodi ini memiliki kekuatan ilahi yang besar. Bagaimana pembicaraan dengan Neptunus? Sang Raja bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Kinfei yang tersenyum dan menatap cangkir teh. Eh, jika dia membawa teh ini kembali ke kin besar, bukankah dia akan mampu menciptakan sekelompok orang jenius? Apakah kamu baik-baik saja? Ketiganya saling berpandangan, lalu menatap Kinfei yang dengan curiga dan bertanya, apa maksudnya ini? Dia tidak setuju maupun menolak. Kata Kinfei yang. Aduh. Mereka bertiga tercengang. Bagaimana ini bisa dianggap baik-baik saja? Namun, dia tidak punya pilihan lain kecuali dia menyerah pada dewa laut dan ratusan ribu anggota inti klan. Kinfei yang tersenyum tipis. Itu seharusnya tidak mungkin. Bagaimanapun juga, orang-orang ini adalah landasan dari ras Oceania. Jika kita kehilangan mereka, vitalitas ras oceanik akan sangat rusak. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk pulih. Kata Raja Ilahi. Ya. Oleh karena itu, dia hanya bisa setuju. Sekarang, kami hanya memberinya waktu untuk berjuang. Kinfei yang tersenyum. Dalam. Raja Dewa mengangguk. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan mengerutkan kening. Apakah ada rahasia di lembah penyegel jiwamu? Lembah penyegel jiwa. Kinfei yang tertegun dan tersenyum. Bagaimana mungkin ada rahasia di tempat itu? Jangan berikan itu padaku. Kami sudah pernah ke seluruh dunia penyuh hitam, tetapi ketika kami pergi ke lembah penyegel jiwa, kami dihentikan oleh dua bawahanmu. Mereka tidak akan membiarkan kami pergi apapun yang terjadi. Lagi pula, kami tidak menemukan Dewa Laut dan ratusan ribu anggota inti klan. Menurutku, mereka seharusnya dipenjara di lembah penyegel jiwa. Kata Raja Ilahi. Dewa Laut dipenjara di kastil kuno, tetapi aura mereka disegel oleh kastil kuno. Baik itu tiga raja atau peng surgawi dan dua puluh dewa laut, mereka tidak dapat merasakan aura satu sama lain. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kinfei yang tersenyum malu. Raja Dewa bingung. Mengapa kita tidak bisa melihatnya? Tentu saja kita tidak bisa. Jika mereka melihat kalian semua berkeliaran di dunia penyuh hitam, bukankah masalah aliansi kita akan terungkap? Lagi pula, lebih baik tidak usah ke sana. Baunya sangat tidak enak. Kata Kinfei yang. Raja berkata dengan wajah muram, jadi kamu masih memikirkan kami. Tentu saja. Kinfei yang mengangguk. Mulut sang raja berkedut. Dasar bajingan kecil yang licin. Benar. Bukankah Yulau memintamu untuk berkumpul di Gunung Dewa Naga tiga hari kemudian? Sekarang saatnya pergi. Kinfei yang memandang ketiganya dan berkata. Raja Dewa tercengang dan berkata dengan marah, apakah kamu terburu-buru untuk mengusir kami? Tidak, tidak. Hal-hal yang penting lebih penting. Kinfei yang buru-buru melambaikan tangannya. Apa terburu-buru? Belum terlambat untuk pergi malam ini. Kata Raja Dewa dengan santai. Jangan. Mereka berasal dari dinasti tengah. Kita masih harus memberi mereka muka. Kinfei yang tersenyum. Bocah, Bukankah kita baru saja mengambil salah satu buah bodi milikmu? Apakah kamu harus sepelit itu? Lagipula, saat kami membunuh Jitian Feng waktu itu, kau bahkan berjanji akan memberi kami beberapa buah bodi. Wajah Sang Raja Ilahi menjadi gelap. Mendengar ini, Kinfei yang menggertakkan giginya dan berkata, Baiklah, kalian berdua pergilah dan ambil saja mereka. Benar-benar. Sang Raja Ilahi berdiri dan bertanya. Iya. Kinfei yang menahan rasa sakit di hatinya dan mengangguk. Raja Dewa mengerutkan bibirnya dan menatap supremasi ras manusia. Karena bocah ini sangat berbakti kepada kita, kita tidak akan bersikap sopan padanya. Supremasi ras manusia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Raja Dewa meletakkan cangkir tehnya dan berjalan ke dua pohon bodi lalu mengeluarkan puluhan kotak giyok yang indah. Setiap kotak giyok berukuran sebesar telapak tangan orang dewasa. Melihat pemandangan ini, Kinfei yang tiba-tiba menjadi cemas. Setelah mengeluarkan begitu banyak kotak giyok, apakah dia berencana untuk menyapu semuanya? Tidak. Setidaknya sisakan sedikit untuknya. Raja Dewa dengan hati-hati memetik buah bodi dan dengan lembut menaruhnya ke dalam kotak giyok. Setiap kotak giyok dapat menampung tiga di antaranya. Segera. Raja Ilahi telah menempatkan lima kotak giyok, yang berarti ada lima belas pil. Setiap kali Raja Ilahi memilih satu, hati Kinfei yang akan sakit. Ketika kotak giyok ke sepuluh terisi, Raja Ilahi melirik Kinfei yang dan tidak bisa menahan tawa. Sebenarnya. Dia telah mengamati Kinfei yang dan melihat bahwa semakin sakit hati Kinfei yang, semakin dia ingin menggodanya. Jadi. Dia mengangkat tangannya lagi dan dengan lembut meraih buah bodi. Cukup. Jangan petik lagi, hampir tidak ada yang tersisa. Kinfei yang meratap dalam hatinya. Namun, Raja Dewa tiba-tiba melepaskan buah bodi. Kamu tidak akan memetik lagi. Kinfei yang tertegun sejenak dan diam-diam menghela napas panjang. Untungnya masih banyak yang tersisa. Namun, pada saat berikutnya, terdengar suara Sang Raja Ilahi yang bertanya, kotak ini terlalu kecil, yang maha kuasa, apakah anda punya yang lebih besar? Mendengar ini, Kinfei yang langsung tidak bisa duduk diam. Kotak yang lebih besar. Kamu tidak bisa seperti ini, apakah kamu harus menyapu semuanya? Haha. Tiba-tiba, Sang Raja Dewa tertawa. Dengan lambayan tangannya, lima kotak diok tersisa dan sisanya disimpan. Dia menatap Kinfei yang dan berkata, lihatlah betapa cemasnya kamu, aku hanya menggodamu. Hah. Kinfei yang menatap Raja Dewa dengan heran. Sang Raja Ilahi berjalan mendekat dan menyerahkan lima kotak diok yang tertinggal di luar kepada Sang Maha Pencipta Ras Manusia. Sepuluh kotak diok, tiga puluh buah bodi, keduanya dibagi sama rata. Apakah kamu benar-benar mengira kita akan serakah seperti itu? Sang Raja Ilahi memutar matanya ke arahnya. Kinfei yang kembali sadar dan tersenyum malu. Hati kecilnya benar-benar tidak sanggup menahannya. Raja menyaksikan seluruh proses itu, wajahnya memerah, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi ke Gunung Dewa Naga. Anak ini benar, bagaimanapun juga, dia berasal dari dinasti tengah, kita harus memberinya cukup muka. Oke. Ngomong-ngomong, bocah nakal itu tidak sabar menunggu kita keluar dari sini secepatnya. Raja Dewa mengangguk. Hah. Kinfei yang tertawa datar. Raja Dewa tiba-tiba menatap Kinfei yang dan berkata, Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik untuk diberitahukan kepadamu. Namun sebelum Sang Raja Dewa bisa mengatakan apapun, Sang Raja menghentikannya dan berkata, jangan beritahu dia dulu. Hah. Sang Raja Dewa pun bingung. Kinfei yang juga memiliki ekspresi curiga di wajahnya. Berita baik apa? Sang Raja terkekeh dan berkata, saat kita siap, kita akan memberinya kejutan, tidak kejutan. Sebuah kejutan. Raja Dewa tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Benar sekali, untuk hal seperti ini, lebih baik memberi tahunya di akhir. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kejutan di satu saat, dan keterkejutan di saat berikutnya. Kinfei yang menatap mereka berdua dengan panik. Jangan khawatir, itu pasti kabar baik. Itu saja untuk saat ini. Kirimkan kami keluar. Sang Raja tersenyum sedikit. Semakin dia mengatakan ini, semakin gelisah perasaan Kinfei yang... Akan tetapi, tidak ada yang dapat ia lakukan terhadap ketiga raksasa itu. Ia hanya dapat mengusir mereka dengan patuh. 4182. Gunung Dewa Naga Pada saat ini, tiga sosok duduk di pavilion dengan teko teh suci di atas meja. Aroma teh itu menusuk hidung mereka. Itu adalah Yulao, Dewa Naga, dan Neptunus. Yulao mencicipi tehnya, meletakkan cangkirnya, dan menggelengkan kepalanya. Tehnya masih belum sebagus buah bodi milik Master Ji ke-9. Tehku hanyalah teh dewa bermutu tinggi, sedangkan buah bodi adalah teh dewa bermutu tinggi. Tentu saja, tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, kau tahu karakter Patuaji, dia mencintai teh seperti halnya hidupnya. Belum lagi buah bodi, dia bahkan tidak tega berpisah dengan daun bodi. Neptunus tertawa. Hal ini juga tergantung pada orangnya. Contohnya, jika saya mendatanginya, apapun yang terjadi, dia harus mengeluarkan buah bodi untuk menghibur saya. Yulao tersenyum bangga. Benar sekali, benar sekali. Neptunus mengangguk, wajahnya penuh sanjungan. Tapi Dewa Naga. Pada saat ini, dia sama sekali tidak tertarik pada teh apapun dan akan sesekali melihat ke langit. Jangan cemas, masih pagi. Neptunus menghiburnya. Mengapa saya harus cemas? Saya hanya takut Yulao akan menunggu terlalu lama. Mereka tahu Yulao sedang menunggu di sini. Tetapi mereka tidak lebih proaktif. Dewa Naga mendengus dingin. Mungkin ada sesuatu yang menundanya. Yulao tertawa serak. Apa yang bisa terjadi pada mereka? Saya pikir mereka melakukannya dengan sengaja, bukan karena ingin mempermalukan Anda. Dewa Naga mencibir. Jangan bicara omong kosong. Neptunus menatap Dewa Naga. Bukankah dia sedang mencoba menimbulkan masalah? Meskipun Yulao lebih condong ke klan laut dan klan dewa, dia tidak bisa mengabaikan klan manusia, klan dewa, dan klan naga ilahi emas ungu. Lebih-lebih lagi. Terkadang, tidak baik untuk terlalu banyak bicara. Dewa Naga mengerutkan bibirnya, memegang cangkir teh, dan hendak meminumnya. Desir. Tapi pada saat ini, sebuah lorong ruang waktu muncul di langit. Raja dan kedua orang lainnya berjalan keluar. Kau benar-benar sombong, membuat Yulao menunggumu begitu lama. Dewa Naga meletakkan cangkir tehnya dan menatap mereka bertiga. Mereka bertiga saling memandang dan mendarat di depan paviliun. Sang Raja memandang Dewa Naga dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak mengatakan jam berapa sekarang. Bahkan jika kita datang pada malam hari, seharusnya tidak ada masalah. Selain itu, jangan mengandalkan kehadiran Yulao untuk mengintimidasi orang lain. Aku belum melunasi hutang Jitian Feng padamu. Anda. Dewa Naga melotot ke arah Sang Raja. Baiklah, baiklah. Dia bukan orang luar. Jangan banyak bicara. Yulao melambaikan tangannya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ketiga orang itu dan berkata sambil tersenyum, duduk, dan bicara. Iya. Mereka bertiga memasuki paviliun dan duduk mengelilingi meja. Neptunus telah menuangkan teh untuk mereka bertiga. Kalian adalah orang-orang yang paling dipercaya oleh penguasa tertinggi. Sekarang penguasa tertinggi tidak ada di sini, kalian harus mengemban tanggung jawab untuk menjaga ketertiban kerajaan ilahi dan melindungi kepentingan kerajaan ilahi. Jika kalian terus bertarung seperti ini, bukankah musuh kerajaan suci kita akan punya lebih banyak kesempatan untuk memanfaatkan situasi ini? Yulao menghela nafas. Namun kilatan cahaya tampak di matanya. Apa katamu? Tuan penguasa tidak ada di sini. Sang Raja dan dua orang lainnya terkejut. Kamu tidak tahu. Yulao curiga. Aku tidak tahu. Sang Raja menggelengkan kepalanya, menatapnya dengan bingung, dan bertanya, apa maksudmu? Ketika Kinfei Yang dan yang lainnya menerobos masuk ke kerajaan ilahi, aku melihat penguasa tertinggi. Mengapa kau mengatakan bahwa dia tidak ada di sini sekarang? Yulao menatap Raja, lalu menatap Raja Dewa dan makhluk tertinggi ras manusia, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kalian benar-benar tidak tahu bahwa penguasa tertinggi telah meninggalkan kerajaan dewa. Hah? Kapan ini terjadi? Mereka bertiga sangat terkejut. Pada hari Kinfei Yang dan yang lainnya memasuki kerajaan ilahi. Singkatnya, ini cerita yang panjang. Kerajaan ilahi sekarang bergantung padamu. Jadi, jangan sampai ada pertikaian internal. Karena kalian semua adalah penguasa ras-ras utama, terutama Sang Raja. Kalian adalah Raja Kerajaan Ilahi, dan sekarang kalian harus memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada siapapun. Yulao menatap Raja dan berkata dengan nada yang dalam. Sebagai Raja Kerajaan Ilahi, aku pasti tidak akan mengabaikan tanggung jawabku. Tetapi aku juga tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keluargaku seperti ini. Sang Raja melirik ke arah Dewa Naga, cahaya dingin bersinar di matanya. Dewa Naga berkata dengan muram, berapa kali aku harus mengatakannya. Kematian Jitian Feng tidak ada hubungannya denganku. Kinfei Yang dan yang lainnya lah yang menjebakku. Mana buktinya? Saya hanya melihat buktinya. Sang Raja mencibir. Jangan pergi terlalu jauh. Aku, Dewa Naga, akan merendahkan diriku dan secara pribadi menyerang Jitian Feng. Kata Dewa Naga dengan marah. Lalu siapa yang tahu? Ngomong-ngomong, aku melihat dengan mataku sendiri bahwa dia mati di Gunung Dewa Naga milikmu. Mata Sang Raja menjadi lebih dingin. Melihat suasana semakin menegang, Yulau menatap Neptunus dan bertanya, bagaimana masalah yang aku minta kamu selidiki. Kinfei Yang ini terlalu licik. Dia sama sekali tidak memberiku kesempatan. Neptunei menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Sebuah gambar muncul. Itu adalah danau yang dierekam di Gunung Seribu Phoenix. Setelah melihat gambar itu, Yulau menghela nafas. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada orang yang begitu sulit di alam Tianyun. Ya, ini pertama kalinya aku takut pada seorang pemuda. Perasaan yang diberikannya padaku bagaikan seekor rubah tua yang licik. Neptunus mendesah dan menyingkirkan batu transmisi suara ilahi. Kalau begitu, masih belum ada bukti. Sang Raja menatap Dewa Naga dan tersenyum dingin, lalu menatap Yulau dan berkata, Junior ini sudah lama mendengar karaktermu. Kamu adalah orang yang berbudiluhur dan bermartabat, adil dan jujur dalam melakukan sesuatu, jadi aku harap kali ini, kamu dapat menanganinya dengan tidak memihak. Apa tujuan Yulau keluar dari dinasti tengah? Bukankah itu untuk menyelesaikan dendam antara dia dan Dewa Naga? Kalau saja Neptunus mendapat bukti kali ini, dia tidak akan bisa berkata apa-apa. Namun saat ini, Neptunus tidak punya bukti. Tanpa bukti, dia tentu saja harus menggigit Dewa Naga sampai mati. Adapun sanjungan ini, bukanlah untuk mengjilat Yulau. Meskipun Yulau berasal dari dinasti tengah, tidak pantas baginya untuk merendahkan diri demi mengjilat. Dalam istilah awam, sanjungan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menjebak Yulau. Dia sudah menebak rencana Yulau. Sekalipun Neptunus tidak mendapatkan buktinya, ia harus melepaskan dendam ini dan berdamai dengan Dewa Naga. Jadi, Sang Raja mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Dia menyanjung Yulau dengan mengatakan bahwa dia sangat dihormati dan adil. Dengan cara ini, Yulau akan malu untuk berpihak pada Dewa Naga. Kalau tidak, yang disebut sangat dihormati dan adil itu niscaya akan menjadi bahan tertawaan. Seperti yang diharapkan. Kata-kata Yulau sudah berada di ujung lidahnya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Raja, dia tiba-tiba tidak tahu bagaimana berbicara. Kalau saja dia tidak berbicara membela Dewa Naga, Sang Raja pasti tidak akan melepaskannya. Di masa depan, dendam antara klan Naga Ilahi Emas Ungu dan klan Binatang mungkin tidak akan terkendali. Namun jika dia tetap membela Dewa Naga, itu sama saja dengan dia mengangkat kepala dan menghancurkan kakinya sendiri. Di masa mendatang, semua orang mungkin membicarakannya di belakangnya, tidak mengetahui mana yang benar-mana yang salah, dan berpihak pada Dewa Naga. Untuk sesaat, dia berada dalam posisi yang sulit. Yulau, aku tahu kau berharap semua klan besar bersatu dan menghadapi dunia luar bersama-sama, tapi dialah yang memulai masalah ini terlebih dahulu. Kau bisa bertanya pada Dewa Naga. Klan Naga Ilahi Emas Ungu milikku tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi klan binatang buasnya. Tentu saja. Jika itu hanya anggota klan biasa, aku akan terlalu malas untuk menyelidiki masalah itu. Namun kali ini, yang meninggal adalah Jitian Feng, keponakanku. Seperti kata pepatah, sebelum memukul anjing, lihatlah pemiliknya. Apa yang telah dilakukannya kepadaku, Sang Raja, dengan melakukan hal ini. Katakan, kalau itu kamu, apakah kamu akan membiarkannya begitu saja? Sang Raja menatap Yulau dan berkata dengan marah. Mendesah. Yulau menghela nafas. Tampaknya sangat sulit untuk membiarkan masalah ini belum terselesaikan. Sebenarnya, saya juga tahu bahwa orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Sekarang, tidak ada gunanya bagiku untuk meneruskan masalah ini, tapi aku tidak bisa melupakannya. Akulah Sang Raja, dan dia membunuh keponakanku. Apakah dia masih menganggapku ada di matanya? Lagi pula, aku tidak penting. Yang penting adalah orang-orang tua itu. Mereka harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Kau tahu sifat mereka. Jika Dewanaga tidak memberi mereka penjelasan yang memuaskan, mereka tidak akan berhenti. Sang Raja Mendesah. Orang tua ini memang jelas mengenai karakter orang-orang tua ini. Yulau menganggup dan tersenyum pahit. Dia mengenal baik kelompok orang tua ini. Kalau sudah marah, menegur pun akan sia-sia. Saya punya cara untuk menyelesaikan ini. Raja Ilahi berbicara pada saat ini. Solusi apa? Semua orang menatapnya dengan curiga. Dewanaga akan meminta maaf secara pribadi. Kata Raja Ilahi. Dewanaga tiba-tiba berkata dengan marah, aku tidak melakukannya, mengapa aku harus meminta maaf? Jika dia meminta maaf, bukankah dia akan mengakui perbuatannya? Bagus. Niat baik dianggap sebagai niat buruk. Berpura-pura aku tidak mengatakan apapun. Sang Raja Dewa mencibir. Sekadar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Nyatanya, sarannya tampaknya untuk kebaikan Dewanaga, tetapi sebenarnya, itu juga merupakan jebakan untuk Dewanaga. Karena, seperti yang dipikirkan Dewanaga, jika dia pergi meminta maaf, itu sama saja dengan mengakui perbuatannya. Dengan begitu, Dewanaga pasti akan dicemua oleh dunia di masa mendatang. Sayangnya, Dewanaga tidak tertipu olehnya. Namun, jika dipikir-pikir kembali, selain meminta maaf, solusi apa lagi yang ada? Tidak ada. Oleh karena itu, selama Dewanaga tidak ingin masalah ini membesar, dia harus membuat pernyataan. Yu Lao merenung sejenak lalu mengangguk, orang tua ini merasa usulan Raja Dewa itu layak dilakukan. Lao Yu. Dewanaga menatapnya dengan cemas. Bisakah Anda memikirkan cara yang lebih baik? Yu Lao bertanya. Dewanaga terdiam. Saya tidak bisa memikirkan apapun, maka saya hanya bisa meminta maaf. Lagi pula, ini hanya permintaan maaf, tidak akan ada ruginya. Saya pikir masalah ini sudah diputuskan. Yu Lao membuat keputusan akhir. Semakin lama masalah ini ditunda, akan semakin sulit untuk mengatasinya. Saya. Dewanaga merasa dirugikan. Saya mengundang kalian jauh-jauh dari Sentral Dinasti, dan beginilah cara kalian menyelesaikannya. Siapa yang tidak tahu cara menyelesaikannya? Kita akhiri saja di sini untuk saat ini. Tahan saja untuk sementara waktu. Neptunus lebih mengenal Dewanaga dan tahu bahwa masalah ini mungkin membuat Dewanaga merasa kesal, jadi dia segera menghiburnya secara diam-diam. Jika bahkan Yu Lao tersinggung, maka masalah ini tidak akan bisa diselesaikan sama sekali. Dewanaga melirik Raja Laut dan berkata lewat telepati, Baiklah, demi dirimu, aku akan menelan amaraku terlebih dahulu. Itu benar. Sedikit ketidah sabaran dapat merusak rencana besar. Raja Laut tersenyum dalam hati. Dendam antara Dewanaga dan Klan Naga Emas Ungu akan berakhir di sini. Selanjutnya, mari kita bahas kesalahpahaman antara bangsa laut dan Dewanaga. Kata Yu Lao. Tidak perlu membahas masalah ini, aku percaya pada Dewanaga. Para penghuni laut tertawa. Kaka yang baik. Tidak seperti sebagian orang. Dewanaga menatap Dewanaga dengan penuh rasa terima kasih, lalu menatap Raja. Arti kata-katanya sudah jelas. Raja langsung mengabaikan hal ini dan berkata dengan acu-ta'acu, karena Neptunus sendiri tidak akan mengejarnya, maka wajar saja bagi kita orang luar untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Raja Dewa, Zizun, tidakkah kau setuju? Ya. Keduanya mengangguk. 4183. Yu Lao melirik ketiganya dan tersenyum penuh arti. Hubungan kalian sekarang cukup baik. Apapun yang kalian lakukan, kalian memilih untuk maju dan mundur bersama. Mengapa saya tidak mengerti maksudmu? Sang Raja Dewa menatapnya dengan curiga. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau kamu berpura-pura? Yu Lao terkekeh. Ketiganya saling berpandangan dengan sedikit ekspresi mengejek di mata mereka. Raja Dewa berkata dengan acu-ta'acu, karena kita sudah banyak bicara, mari kita bahas masalahnya di sini. Masalah apa? Yu Lao bingung. Kamu bilang kita berpura-pura, tapi kamu tidak berpura-pura. Demi kerajaan ilahi, kami tiga ras telah melakukan yang terbaik. Ambil saja invasi alam awan langit sebagai contoh. Berapa banyak pengorbanan yang telah kita lakukan? Lalu apa yang dibayar oleh ras binatang dan ras laut? Dapat dikatakan bahwa ketiga ras kami tidak pernah berbuat salah kepada siapapun. Tetapi bagaimana dengan Tuhan Penguasa dan dinasti pusatmu? Bagaimana Anda memperlakukan kami? Bukan berarti kau memperlakukan kami lebih baik daripada ras binatang dan ras laut, tapi setidaknya kau harus memperlakukan kami sama. Namun kini, kami yang telah mengabdi pada Tuhan Penguasa dengan sepenuh hati, kalah dibandingkan dengan ras laut dan ras binatang yang hanya berdiri diam dan menonton pertunjukan itu. Bolehkah saya bertanya, apakah ini adil bagi kami? Raja Dewa menatap Yu Lao dengan agresif. Yu Lao mengerutkan kening. Kami selalu berpikir bahwa Sang Penguasa bersikap adil kepada kami. Namun, baru setelah Jitian Feng terbunuh, kami mengetahui bahwa Dewa Naga dan Neptunus sama-sama dianugerahi kekuatan asal. Jika Tuhan Penguasa bersikap adil dan menganugerahkan kita kekuatan asal, apakah Qin Fei Yang dan yang lainnya akan bersikap begitu sombong sampai sekarang? Jadi, kami terpaksa bersembunyi di sudut dan hanya bisa meringkuk untuk mencari kehangatan. Sang Raja Dewa menggeleng dan mendesah. Yu Lao tampak malu ketika mendengar ini. Mengatakannya begitu terus terang, dia benar-benar tidak memberinya wajah apapun. Sang Raja melambaikan tangannya dan berkata, Raja Dewa, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Tidak peduli bagaimana orang lain memperlakukan kita, selama kita memiliki hati nurani yang bersih, itu tidak masalah. Saya tidak bermurah hati seperti Anda. Karena Penguasa Tertinggi telah menganugerahkan kekuatan asal kepada Neptunus dan Dewa Naga, tentu saja dia telah memberi mereka keberanian kerajaan ilahi. Jadi, di masa depan, aku harus mengandalkan kalian berdua untuk menghadapi Kinfei Yang dan yang lainnya. Raja Dewa memandang Neptunus dan Dewa Naga. Apakah Anda berencana untuk lepas tangan dari masalah ini? Neptunus mengerutkan kening. Saya ingin. Tetapi apakah saya punya kemampuan itu? Kalian semua telah melihat hukum hidup dan mati Kinfei Yang dan kehendak Dao Surgawi. Selain energi asal kalian, siapa lagi yang bisa menekannya? Oleh karena itu, tanggung jawab yang berat ini menjadi tanggung jawab saudara-saudara sekalian. Jangan mengecewakan harapan Lord Ruler terhadap kalian semua. Sedangkan untuk Klan Dewaku, aku akan membantumu di masa depan. Klan Dewaku telah berkorban banyak. Lebih dari separuh anggota Klan langsungku tewas di tangan Kinfei Yang. Aku tidak ingin berakhir dalam situasi di mana klanku dimusnahkan. Sang Raja Dewa mendesah, lalu menundukkan kepalanya dalam diam. Neptunus dan Dewa Naga saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Raja Dewa, kau melebih-lebihkan. memiliki motif yang egois. Kami tidak memberimu kekuatan asal saat itu hanya karena Tuhan Penguasa pergi terburu-buru. Singkatnya, untuk menghadapi Kinfei Yang dan yang lainnya, semua ras utama harus bekerja sama. Yu Lao terkekeh. Tidak ada motif egois. Bahkan dia tidak percaya kata-kata ini. Namun sekarang, dia harus menenangkan Raja Dewa. Jika tidak, jika dia benar-benar tidak melakukan apapun, situasi kerajaan Dewa akan menjadi lebih buruk. Yu Lao, jangan pedulikan dia. Dia hanya mengatakannya karena marah. Sang Raja Ilahi tersenyum sambil meminta maaf. Itu benar. Bagaimana bisa Raja Dewa hanya berdiam diri dan menyaksikan dendam antara klan Dewa dan Kinfei Yang? Sang Maha Kuasa dari klan manusia pun ikut tersenyum. Benar sekali, benar sekali. Ketika kami menangkap Kinfei Yang di masa depan, kami serahkan padamu, Raja Ilahi, untuk mengurusnya. Ketika saatnya tiba, Anda dapat menemukannya untuk menyelesaikan dendam lama dan baru. Yu Lao tersenyum dan melirik semua orang. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, Neptune, kamu tidak peduli, tetapi itu tidak berarti bahwa anggota klanmu tidak peduli. Kamu telah melihat seberapa besar ras laut menentang Dewa Naga sekarang. Ini juga merupakan masalah yang sedang saya pikirkan sekarang. Kata Neptunus. Tidak ada gunanya baginya percaya pada Dewa Naga. Itu harus dipercayai oleh anggota klannya. Jika tidak, hubungan antara klan binatang dan klan binatang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Sebenarnya, inti dari semua masalah terletak pada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Selama mereka mati, semua masalah akan terpecahkan. Kapan Qin Fei Yang akan mengajakmu keluar lagi? Yu Lao bertanya. Tiga hari kemudian, masih di Gunung Seribu Phoenix. Neptunus berkata jujur. Lalu bagaimana kondisinya? Sang Raja Dewa merasa penasaran. Kekuatan asal ada di tanganku. Neptunus tersenyum pahit. Apa? Raja Dewa mengangkat alisnya dan mencibir. Ambisi anak ini tidak kecil. Kekuatan asal kerajaan Dewaku bukanlah sesuatu yang bisa disentuhnya. Biar kukatakan padamu, apapun yang terjadi, kau tidak bisa menyetujui persyaratannya. Saya pun tidak ingin setuju. Tapi bagaimana dengan anggota klanku? Saya tidak bisa hanya melihat mereka mati. Kata Neptunus. Lalu apakah kau tahu akibat dari dia mendapatkan kekuatan asal? Sekarang, kekuatannya sudah melampaui kita. Saat dia mendapatkan kekuatan asal di tanganmu, kita tidak akan bisa menekannya. Adapun anggota klanmu, biarkan saja mereka mati. Raja Ilahi melambaikan tangannya dan berkata dengan santai. Apa maksudmu? Neptunus tiba-tiba berdiri, melotot ke arah Raja Ilahi, dan berteriak, semua anggota klan Samudera dan ratusan ribu anggota klan Inti, kalian ingin aku hanya menyaksikan mereka mati. Mereka benar-benar bukan anggota klanmu. Apakah kau tidak merasa kasihan pada mereka? Benar-benar lelucon. Saya memikirkan gambaran yang lebih besar. Apakah aku merasa kasihan pada mereka atau tidak? Biar ku katakan padamu, tidak ada yang lebih tahu daripada aku. Saat itu, aku melihat lebih dari separuh anggota klan langsung klan dewa tewas di hadapanku. Sang Raja Dewa berteriak dengan marah. Karena itu, kita tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Mata Neptunus tampak suram. Bagus. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan masalah ini. Tetapi jika kamu ingin aku membantumu, itu tidak akan pernah terjadi. Jangan mengatakan bahwa klan dewa tidak benar. Dulu, ketika klan dewa mengalami musibah seperti itu, selain klan manusia dan klan naga ilahi emas ungu, apakah klan samudera dan klan binatang membantu kita? Belum lagi bantuan, bahkan tidak ada sepatah kata pun yang perlu dikhawatirkan setelah kejadian itu. Mereka bahkan mungkin menertawakan klan dewa di belakang kita. Raja Dewa mencibir, meletakkan cangkir tehnya, berdiri, menatap Yulao, dan berkata, ngomong-ngomong, apa yang terjadi di sini tidak ada hubungannya dengan klan dewa, jadi aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia membuka lorong ruang waktu dan berbalik untuk pergi. Aku akan menghiburnya. Mata makhluk tertinggi klan manusia berbinar, menatap Yulao, tersenyum, lalu bangkit dan memasuki lorong ruang waktu. Penatua Yu, lihatlah, sikap macam apa ini. Dewa naga sangat marah. Neptunus juga kembali ke bangku batu, menundukkan kepalanya, wajahnya penuh kemarahan. Mendesah. Yulao tak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati, dan berkata lewat telepati, ini semua salahmu. Mengapa Anda menyalahkan kami? Dewa naga mengerutkan kening. Dulu, saat lan dewa mengalami musibah, tak peduli apapun, meski itu hanya akting, kau seharusnya menunjukkan rasa peduli. Di samping itu, siapa yang menyuruhmu memperlihatkan kekuatan asalmu sepagi ini? Bukankah ini menimbulkan masalah bagi kita? Jika itu kamu, bukankah kamu akan merasa tidak puas jika aku tidak memberimu kekuatan asal? Yulao tidak dapat menahan rasa sedikit marah dalam hatinya. Mendengar hal itu, pupil mata dewa naga langsung mengecil. Yulao menarik nafas dalam-dalam, menatap sang raja, dan berkata, pertama-tama, selesaikan dendam antara klan naga emas ungu dan dewa naga. Sekarang, bawa dewa naga ke desa dan minta maaf kepada orang-orang tua itu secara langsung. Oke. Sang raja mengangguk, bangkit, dan membuka lorong ruang waktu. Tunggu. Tiba-tiba, Yulao menghentikan sang raja, merenung sejenak, melirik dewa naga, dan mendesah, orang tua ini juga akan pergi. Dia benar-benar khawatir terhadap dewa naga ini. Jika sudah saatnya, dendam itu tidak akan terselesaikan, malah akan bertambah parah. Di desa, di bawah pohon belalang tua, sekelompok lelaki tua dan Yulao duduk bersama. Raja dan Neptunus berdiri di samping. Dewa naga berdiri di depan sekelompok orang tua. Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Suasananya agak berat. Yulao menatap ke arah sekelompok lelaki tua itu dan berkata dengan tak berdaya, saya katakan, kalian sudah berpikir begitu lama, tidak bisakah kalian membuat pernyataan terlebih dahulu. Pernyataan apa? Apakah kau mengatakan sesuatu kepada kami? Bos Ji menatapnya dengan curiga. Hah. Yulao tertegun dan bertanya, lalu apa yang kalian pikirkan begitu lama? Kami berpikir, apa yang akan kami makan untuk makan siang hari ini? Kata bos Ji acuh tak acuh. Mulut Yulao berkedut. Ji lao, R menoleh ke arah Nyonya muda kedua dan melambaikan tangan, Nyonya tua, pergilah memasak, dan undang saja uang kecil ke sini. Sedangkan yang lain, biarkan mereka minum di luar. Nyonya muda kedua terkekeh dan mengangguk, baiklah. Hei, hei, hei. Maksudku, orang tua sialan, aku datang jauh-jauh ke sini untuk menemuimu, dan kau bahkan tidak punya teh atau makanan. Apakah begini cara anda memperlakukan tamu anda? Yulao menatap Ji lao, R dengan ketidakpuasan. Apakah anda seorang tamu? Lagipula, apakah kami mengundangmu? Ji lao, R menatapnya dengan serius dan bertanya. Wajah Yulao menjadi gelap. Lao, R, jangan bicara omong kosong dengannya, ayo pergi memancing dan makan siang. Bos Ji berdiri dan berjalan menuju pintu masuk desa tanpa menoleh ke belakang. Tiba-tiba, dia menoleh ke Dewa Naga dan berkata, Waktumu tidak banyak lagi, cepatlah cari buktinya, kalau tidak, jangan salahkan kami orang tua karena tidak memberimu muka. Dewa Naga mengepalkan tangannya, hatinya dipenuhi amarah. Dia datang untuk meminta maaf secara langsung, tetapi malah dipermalukan seperti ini. Yulao juga mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Bos Ji, bisakah kamu tidak bertindak berlebihan? Apakah tamu? Bos Ji tiba-tiba berbalik dan menatap Yulao. Dia seperti binatang buas yang terbangun, membuat hati Yulao panik. Melihat ke arah tetua lainnya, mereka juga menatap tetua Yu dengan tatapan tidak ramah. Yulao mengusap dahinya dan berkata dengan tak berdaya, Dewa Naga juga seorang junior di hadapanmu. Sebagai seorang senior, tidak bisakah kamu bersikap lebih murah hati? Murah hati. Ji Tian Feng adalah cicitku, bagaimana menurutmu aku bisa bersikap murah hati? Mengapa kamu tidak panggil cucumu sekarang dan biarkan aku menamparnya sampai mati, lalu aku akan meminta maaf padamu. Jika kau bisa memaafkanku, maka aku akan memaafkan Dewa Naga. Bos Ji mencibir. 4184. Apakah kamu tidak sedang berbicara omong kosong denganku? Wajah Yulao menjadi gelap. Lalu apa yang sedang kamu lakukan? Kau datang jauh-jauh dari dinasti tengah hanya untuk meminta Dewa Naga datang dan meminta maaf. Sesederhana itu, apakah kamu perlu ikut? Bos Ji membenci. Dewa Naga setuju dengan kalimat ini. Mengundang orang ini dari dinasti tengah tidak banyak membantu. Yulao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, orang tua, jangan bersikap tidak tahu malu seperti itu. Apa? Kamu masih ingin bertarung? Mendengar ini, Ji Laoshi tiba-tiba berdiri dan menatap Yulao, matanya memancarkan cahaya dingin. Kelopak mata Yulao berkedut. Bagaimana dia bisa begitu bingung dan lupa di mana dia berada sekarang? Di desa ini, tidak peduli seberapa kuat kamu atau seberapa tinggi statusmu, itu tidak ada gunanya. Karena tidak ada satupun orang tua di sini yang mudah untuk diajak main-main. Minta maaf saja, itu juga tidak apa-apa. Tiba-tiba, Ji Ji Woo berbicara. Yulao akhirnya melihat harapan dan berbalik menatap Ji Ji Woo, menunggunya melanjutkan. Ji Ji Woo melirik Yulao, lalu menatap Dewa Naga dan berkata, namun, terlalu tidak tulus bagimu untuk berdiri dan meminta maaf. Dewa Naga mengangkat alisnya. Jika dia tidak berdiri dan meminta maaf, haruskah dia berlutut dan meminta maaf? Iya. Berlutut dan minta maaf. Ji Ji Woo mengangguk. Mustahil. Dewa Naga berteriak dengan tegas. Penguasa ras binatang, Dewa Naga yang mendominasi suatu wilayah, sebenarnya ingin dia berlutut dan meminta maaf. Lebih-lebih lagi. Masalah ini tidak dilakukan olehnya sejak awal. Mampu datang dan meminta maaf sudah menjadi batasan terbesarnya. Bagaimana dia bisa berlutut sekarang? Penatua Yu juga mengerutkan kening. Dia menatap Ji Woo tua dan berkata, Bukankah permintaanmu ini terlalu berlebihan? Jika menurutmu itu terlalu berlebihan, pergilah. Jangan jadi pengganggu di sini. Ji Ji Woo berkata dengan dingin. Anda. Yu Lao tiba-tiba terbakar amarah. Memintanya untuk tersesat. Tidak seorang pun yang berani mengatakan kata ini kepadanya. Apa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu lebih unggul dari kami hanya karena kamu berasal dari dinasti tengah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami harus menghormatimu? Guru Ji Ji Woo menatap Yu Lao dengan dingin. Yu Lao mengepalkan tinjunya. Wajahnya tampak sangat muram. Singkatnya, saya hanya akan mengatakan satu hal. Jika Anda bisa berlutut dan meminta maaf, kami akan menerimanya. Tidak, pergilah dari hadapanku sekarang juga. Jika waktunya tiba, kita akan tiba di Gunung Dewa Naga tepat waktu. Kalimat terakhir adalah yang paling penting. Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf kepada kami hari ini, kami akan membunuhmu untuk mencapai Gunung Dewa Naga di masa depan. Pada saat itu, bahkan jika kau berlutut dan meminta maaf, itu tidak akan berguna. Yu Lao berkata dengan muram, Dewa Naga, berlututlah dan minta maaf kepada mereka. Mustahil. Ekspresi Dewa Naga sangatlah jahat. Kau juga ingin melanggar perintah orang tua ini. Yu Lao berteriak. Saya tidak berani. Tetapi berlutut dan meminta maaf tidak akan pernah terjadi. Jika kau ingin membunuh dan mencapai Gunung Dewa Naga, penguasa ini akan menemanimu kapan saja. Dewa Naga menatap Guru Jijiu dengan senyum dingin, lalu membuka lorong ruang waktu dan berbalik untuk pergi. Berhenti di situ. Yu Lao berteriak. Namun Dewa Naga pura-pura tidak mendengarnya. Bagus, bagus, bagus. Jangan menyesalinya. Orang tua ini akan kembali ke dinasti tengah dan meminta kaisar untuk menyita kekuatan asalmu. Yu Lao menatapnya dengan marah. Apa? Tubuh Dewa Naga menegang. Tatapan Neptunus juga tiba-tiba bergetar. Dia buru-buru berlari ke sisi Dewa Naga dan berbisik. Jangan impulsif. Tanpa kekuatan asal, apalagi Qin Fei Yang, bahkan klan Naga Ilahi Emas Ungu dapat membunuhmu tanpa diketahui siapapun. Dewa Naga mengepalkan tangannya rat-rat, wajahnya penuh amarah. Aku tahu kamu kesal. Tapi sekarang, tidak ada jalan lain. Baik klan Naga Ilahi Emas Ungu maupun Yu Lao, kita tidak bisa menyinggung mereka. Kamu harus bersabar untuk saat ini. Ketika kita menemukan bukti di masa mendatang, kamu bisa melawan. Neptunus diam-diam menasihati. Dewa Naga berbalik menatap Neptunus. Dengarkan aku. Dan percayalah padaku, aku pasti akan membantumu. Neptunus mentransmisikan suaranya. Terima kasih karena selalu berada di sisiku. Kata Dewa Naga dalam hati. Dari semua orang di Kerajaan Ilahi, hanya Neptunus yang selalu mempercayainya tanpa syarat. Tidak ada yang perlu ku ucapkan terima kasih. Kita selesaikan ini dulu. Masih ada banyak waktu di masa depan. Saat dia berkata, masih banyak waktu di masa depan, jejak niat membunuh terpancar di mata Neptunus. Dewa Naga mengerti. Ia menoleh ke arah Master Jijiu dan mengangguk, baiklah, penguasa ini akan melakukan apa yang kau inginkan. Setelah berkata demikian, dia berlutut di tanah, menundukkan kepalanya, menggertakkan giginya, dan mengucapkan kata demi kata, saya minta maaf, tolong maafkan saya. Para tetua agak terkejut. Dia benar-benar berlutut dan meminta maaf. Tidak mudah bagi Dewa Naga untuk melakukan itu. Yulau berkata dengan suara rendah, dia sudah berlutut dan meminta maaf, apalagi yang kamu inginkan. Saya tidak melakukan apapun. Bos Ji menoleh ke arah Raja dan berkata, Dewa Naga telah menunjukkan ketulusannya, mari kita akhiri ini di sini. Iya. Sang Raja mengangguk. Bos Ji kemudian menatap Dewa Naga dan berkata, bangun, tanahnya kotor. Dewa Naga berdiri dan menatap ke arah sekelompok tetua dan Raja. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Anak muda ini akan pergi. Neptunus mengepalkan tinjunya ke arah para tetua dan tersenyum, lalu mengejarnya. Yulau melirik kelompok Bos Ji dengan ekspresi gelap, lalu membuka terowongan ruang waktu dan bersiap untuk pergi. Tidak tinggal untuk makan malam. Bos Ji bertanya. Kita sudah berteman bertahun-tahun, jarang sekali kita bisa berkumpul, setidaknya kita harus minum-minum bersama. Ji Lauer juga tertawa kecil. Saya khawatir anggur di sini akan memperpendek umur saya. Yulau mendengus, lalu melangkah ke terowongan ruang waktu dan menghilang tanpa jejak. Barang lama. Bos Ji tersenyum dingin dan menatap Ji Lao, Si, apakah kamu merekamnya? Ya. Ji Lao, Si memamerkan giginya, lalu mengangkat lengannya dan membuka telapak tangannya, memperlihatkan batu transmisi. Kakek, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat batu transmisi di tangan Ji Lao, Si, Raja terkejut. Kematian Ji Tian Feng, tentu saja kita harus memberikan penjelasan kepada semua orang, kalau tidak, bagaimana klan naga ilahi emas ungu dapat membangun dominasi kita di pasar buah dewa. Bos Ji menyeringai dan menatap Ji Lao, Si, kirim rekaman video itu ke Xiao Wang. Baiklah. Ji Lao mengangguk. Berdengung. Momen berikutnya. Raja menerima video yang berisi adegan dewa naga tengah berlutut dan meminta maaf. Raja mengerutkan kening, kakek, jika video ini keluar, bukankah dewa naga akan membenci kita selama sisa hidup kita? Itu hanya dewa naga, kalau dia membenci kita, biarlah. Sebarkan segera. Aku ingin melihat siapa yang berani menindas klan naga ilahi emas ungu setelah ini. Bos Ji melambaikan tangannya. Hanya dewa naga. Raja tersenyum getir, hanya orang-orang tua di depannya yang berani mengatakan kata-kata seperti itu. Ia bertanya, kau tidak akan mentraktirku makan malam. Apa yang bisa dimakan? Apakah kamu seember beras? Enyahlah. Bos Ji melotot padanya dan berteriak. Mengapa kau tiba-tiba menentangku? Sang Raja membuka terowongan ruang waktu dan pergi dengan hati yang pahit. Ji Lao, si menatap punggung Raja dan bertanya kepada Bos Ji dengan bingung, kakak, kapan uang kecil membuatmu marah lagi? Mengapa kamu begitu marah padanya? Dia tidak mendidik anaknya dengan baik. Kalau aku tidak marah padanya, siapa yang harus aku marahi? Kamu. Bos Ji melotot padanya. Hah. Ji Lao, si tertawa datar dan berkata, kalau begitu, kamu harus melampiaskan kemarahanmu padanya. Tapi mengapa aku tidak mengerti apa maksudmu dengan tidak mendidik putramu dengan baik? Kamu pasti seekor babi di kehidupanmu sebelumnya. Kata Bos Ji dengan kesal dan berjalan menuju sungai sendirian. Apa maksudmu? Ji Lao, si tercengang. Ji Lao, R. menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak marah karena Tuan Muda Ji dan yang lainnya menantang kedua pemuda itu. Ji Lao, si tertegun dan mengerutkan kening, itu bukan apa-apa. Jika mereka bisa menang, tentu saja itu bukan apa-apa. Tapi intinya adalah, mereka kalah dari kedua pemuda itu. Lagi pula, mereka berinisiatif untuk menantang mereka. Betapa memalukannya itu. Ji Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya begitu. Jika itu Qin Fei Yang, hasilnya mungkin akan berbeda. Ji Lao, si menganggup dan bergumam. Qin Fei Yang. Jika Tuan Muda Ji dan yang lainnya sama hebatnya dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, maka kakak tidak akan marah. Lagi pula, kedua pemuda itu dibawa oleh ketua Yu Lao. Kalau mereka kalah dari orang-orang ketua Yu Lao, kakak tentu akan semakin marah. Ji Lao, si tersenyum. Ji Lao, si menganggup dan berkata, sepertinya kakak masih belum melupakan apa yang terjadi saat itu. Melepaskan. Dengan sifat pemarah Big Brother, apakah itu mungkin? Ji Lao, si menggelengkan kepalanya. Itu harus dikatakan. Efisiensi Sang Raja cukup baik. Dalam waktu kurang dari setengah hari, berita tentang Dewa Naga yang berlutut dan meminta maaf menyebar ke seluruh empat benua besar. Hampir semua orang mengetahuinya. Setiap orang memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Klan Naga Ilahi Emas Ungu. Tidak peduli siapapun Anda, selama Anda memprovokasi Klan Naga Ilahi Emas Ungu, mereka tidak akan membiarkan Anda pergi. Enyah. Gunung Dewa Naga. Melihat para Dewa Binatang di sekelilingnya, Dewa Naga pun meraung. Dewa Binatang ini datang untuk melaporkan masalah ini. Ketika Dewa Naga mendengarnya, dia tentu saja tidak bisa menahan amarah di hatinya. Kelompok Dewa Binatang saling berpandangan dan hanya bisa berbalik dan pergi. Sepertinya hal ini benar-benar sangat merangsang Dewa Naga. Benar-benar lelucon. Kapan Dewa Naga mengalami penghinaan seperti itu? Qin Fei yang ini benar-benar pantas mati 10 ribu kali. Petik 2. Petik 2. Kini, ras binatang hampir menjadi tikus jalanan karena masalah antara Jitian Feng dan ras laut. Bahkan para Dewa Binatang ini tidak lagi terkejut seperti sebelumnya ketika mereka bertemu orang-orang dari ras lain. Hanya ada rasa jijik di mata mereka. Dan semua ini disebabkan oleh Qin Fei yang dan lainnya. Oleh karena itu, mereka membenci Qin Fei yang dan yang lainnya sampai ke tulang. Namun, meski niat membunuh mereka kuat, mereka tidak berani bergerak. Kekuatan Qin Fei yang yang dahsyat dan metode yang mengerikan bagaikan gunung yang menekan kepala mereka, membuat mereka hampir mati lemas. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Gunung seribu Phoenix. Neptunus tiba seperti yang dijanjikan. Melihat Qin Fei yang belum datang, dia menutup matanya dan menunggu dalam diam. Hah! Di kejauhan. Beberapa orang kebetulan lewat, dan ketika mereka melihat Neptunus, sedikit ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Itu sepertinya Neptunus. Apa yang dilakukan Neptunus di sini? Mungkinkah itu? Dia punya perjanjian dengan Qin Fei yang... Langsung. Beberapa di antara mereka berhenti dan mendarat di puncak gunung di bawah, sambil memandang Neptunus dari jauh. Waktu berlalu dengan tenang. Sekitar setengah jam berlalu. Desir. Akhirnya. Sebuah lorong ruang waktu muncul. Sosok yang dikenalnya berjalan keluar dari lorong itu. Pada saat yang sama, Neptunus membuka matanya dan menatap sosok itu. Dua cahaya dingin keluar dari matanya. 4185. Itu Qin Fei yang... Qin Fei yang berjalan keseberang Neptunus dan berkata sambil tersenyum tipis, Beberapa hari ini, kamu pasti berdiskusi dengan Dewa Naga dan Yu Lao tentang bagaimana cara menghadapiku. Bagaimana kamu tahu tentang Yu Lao? Neptunus berkata dengan suara rendah. Ini. Bibir Qin Fei yang sedikit melengkung ke atas, menyunggingkan senyum jenaka seraya bertanya, Jika aku bilang ada seseorang dari suku lautmu yang memberitahuku, apakah kau akan mempercayainya? Lelucon macam apa ini? Neptunus tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Pertama, dia memulai hubungan antara Dewa Naga dan Klan Naga Emas Ungu. Kemudian, dia memulai hubungan antara Dewa Naga dan Klan Laut. Sekarang, dia ingin memulai hubungan internal Klan Laut. Orang ini sungguh berbahaya. Baiklah. Aku akan beritahu kamu. Qin Fei yang tertawa. Neptunus segera menahan napas dan menunggu hasilnya. Sebenarnya, seseorang dari suku lautmulah yang memberitahuku. Tapi tidak mudah bagiku untuk mengungkapkan siapa orangnya. Kalau kau mampu, pergilah dan selidiki sendiri. Qin Fei yang tersenyum. Neptunus tiba-tiba mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara rendah, Apakah menurutmu menyenangkan bermain denganku? Lupakan saja kalau kamu tidak percaya padaku. Qin Fei yang mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah kamu sudah mempertimbangkan syaratku? Neptunus mengerutkan kening. Mungkinkah benar-benar ada mata-mata di suku laut? Qin Fei yang berkata, Ini sudah merupakan penghakiman ketiga dan terakhir. Jangan menguji kesabaranku. Huff. Neptunus menarik napas dalam-dalam dan mengesampingkan sejenak masalah mata-mata itu. Ia berkata dengan suara rendah, Kekuatan sumber asal tidak mungkin. Kau dapat menyatakan syarat lain, Dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Kondisi lain. Qin Fei yang bergumam, Merenung sejenak, Lalu berkata sambil tersenyum, Lalu seratus makna mendalam utama dari hukum utama. Kamu pasti sedang bermimpi. Seratus makna mendalam utama dari hukum utama, Bahkan jika kau ingin aku merebutnya, Tidak ada tempat untuk melakukannya. Neptunus meraung. Dia benar-benar berani berbicara. Sepanjang hidupnya, Dia belum pernah melihat begitu banyak warisan hukum pamungkas. Itu benar. Kamu tidak akan bisa mengambil seratus warisan. Sedangkan untuk yang lainnya, Aku tidak tertarik pada mereka. Jadi, Aku akan mengambil energi asal. Aku memberimu tiga napas untuk mempertimbangkan. Qin Fei yang tersenyum. Wajah Neptunus tenggelam. Kekuatan sumber adalah satu-satunya cara yang dimilikinya untuk menekan tiga ras, Dan juga satu-satunya cara yang dimilikinya untuk menghadapi Qin Fei yang. Begitu dia memberikannya kepada Qin Fei yang, Bukankah Qin Fei yang akan mampu membantai ras laut di masa depan? Tiga napas telah berlalu. Mata Qin Fei yang berkilat dingin. Momen berikutnya. Sesosok mayat muncul di depannya. Seluruh tubuhnya berbau busuk. Dia adalah salah satu dari ratusan ribu anggota inti klan laut yang dipenjara di lembah penyegel jiwa. Pada saat ini. Rupanya, Dia sudah meninggal. Sekarang, Dengan setiap napas yang berlalu, Aku akan membunuh salah satu anggota ras samudramu. Sampai kalian semua mati. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, Mayat pemuda ras samudera itu terbang di depan Neptunus. Neptunus menatap mayat itu, Wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Pada saat ini. Mayat lain muncul. Ini adalah ras samudera tua dengan bau busuk di tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dengan lambayan tangan Qin Fei yang, Mayat itu terbang di depan Neptunus lagi. Berhenti, Berhenti. Neptunus meraung dan menatap Qin Fei yang. Membunuh tanpa menumpahkan darah sambil berbicara dan tertawa. Ini adalah iblis. Namun sebelum suaranya memudar. Mayat ketiga muncul. Ini adalah seorang pria ras samudera setengah bayah yang telah meninggal. Matanya terbuka lebar, Dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan sebelum kematiannya. Itu tampak sangat mengerikan. Qin Fei yang sama sekali tidak tergerak. Dia menepati janjinya dan membunuh seseorang dalam setiap tarikan napas. Oke oke oke. Saya setuju. Kemunculan tiga mayat berjejer membuat Neptune sangat ketakutan. Dia segera mengangguk. Kematian setiap anggota inti merupakan kerugian bagi ras samudera. Bukankah lebih baik kalau kamu melakukan ini lebih awal? Kamu hanya akan puas setelah membunuh tiga anggota rasmu. Qin Fei yang tersenyum. Melihat senyum di wajah Qin Fei yang, Neptunus semakin yakin bahwa ini adalah reinkarnasi iblis. Karena tidak ada seorang pun yang bisa begitu tenang saat melakukan hal seperti itu. Saya harus melihat mereka terlebih dahulu. Neptunus berkata dengan suara yang dalam. Anda tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi. Tentu saja. Anda tidak perlu meragukan karakter saya. Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dia pasti tidak bisa membiarkan Neptunus melihat orang-orang ras samudera ini terlebih dahulu. Sebab begitu Neptunus melihat mereka pertama kali, fakta bahwa orang-orang ras samudera ini telah kehilangan makna terdalam mereka akan terungkap. Pada waktu itu, mungkin Neptunus tidak akan menyelamatkan mereka lagi. Kalau begitu, bukankah usahanya selama ini akan sia-sia? Jadi, dia harus mendapatkan sumber energi asal terlebih dahulu. Aku benar-benar tidak percaya pada karaktermu. Wajah Neptunus muram. Oke. Kalau begitu saya akan melanjutkannya. Qin Fei yang tersenyum. Jangan. Mata Neptunus bergetar dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Qin Fei yang. Matanya berkedip sejenak sebelum dia menganggup dan berkata, Baiklah, saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan seberkas energi sumber asal muncul. Itu seperti sekumpulan api, hanya seukuran telapak tangan orang dewasa, tetapi memancarkan aura yang mengerikan. Qin Fei yang menatap sinar energi sumber asal ini dan matanya tak kuasa menahan berbinar. Asal dia mendapat sinar energi sumber asal ini, dia bisa pergi menemui dewa naga untuk menagi utangnya. Sudah lama dia menganggap bajingan ini mengganggu pemandangan. Neptunus masih sedikit khawatir dan mengerutkan kening, mengapa kamu tidak membuat sumpah darah untuk menjamin bahwa kamu akan mendapatkan energi sumber asal dan mengembalikan dewa laut dan ratusan ribu orang kepadaku. Oke. Qin Fei yang menganggup dan dengan tegas membuat sumpah darah. Dia tidak mengabaikan Neptunus dalam masalah ini. Selama dia mendapatkan energi sumber asal, orang-orang klan laut ini akan kehilangan nilainya. Apa gunanya menyimpan mereka di tangannya? Ketika segel sumpah turun, Neptunus merasa sangat lega. Dengan lambayan tangannya, energi sumber asal membelah langit dan terbang di depan Qin Fei yang. Qin Fei yang sangat gembira dan berkata, Longchen, kamu dapat merampas makna tertinggi dari Tianpeng dan dewa laut lainnya. Oke. Tanah Setan. Ketika Longchen mendengar ini, dia segera bangkit dan pergi ke istana. Di mana mereka? Neptunus bertanya. Jangan khawatir, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Qin Fei yang bermain dengan energi sumber asal. Dengan pikiran sejenak, terdengar bunyi dentang keras dan energi sumber asal berubah menjadi pedang sepanjang tiga kaki. Dengan pikiran lain, energi sumber asal berubah menjadi perisai. Itu benar-benar dibentuk oleh hatinya. Dengan energi sumber asal ini, dewa naga tidak perlu takut pada apapun. Tunggu saja, kematianmu akan segera tiba. Qin Fei yang berbisik. Apa katamu? Neptunus mendengar gumaman Qin Fei yang dan segera menjadi waspada. Jangan gugup, aku tidak sedang berbicara tentangmu. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Tidak bagus. Yulau, Dewa Naga, Setan Dalam, Lu Jiajin, kalian semua ada di sini. Pada saat ini, suara muking terdengar di benak Qin Fei yang. Hah. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan melihat sekeliling. Melihat ini. Neptunus juga melihat sekelilingnya, matanya penuh kecurigaan. Kamu masih belum menyerah. Qin Fei yang menarik kembali pandangannya dan menatap Neptunus dengan ejekan di matanya. Apa maksudmu? Neptunus mengerutkan kening. Qin Fei yang mencibir, Yulau dan Dewa Naga, bukankah kalian yang mengaturnya sebelumnya? Apa? Mereka di sini. Saya benar-benar tidak tahu mereka akan datang. Wajah Neptunus berubah. Aku tidak tahu. Qin Fei yang melihat ekspresi Neptunus dan tampaknya tidak berbohong. Tampaknya memang Yulau dan Dewa Naga yang bertindak sendiri. Dia bertanya, seberapa jauh mereka? Sangat dekat. Mungkin, mereka akan tiba di saat berikutnya. Jawab mu king. Qin Fei yang mengerutkan kening dan menatap Neptunus. Aku pergi dulu. Aku akan membiarkan mereka pergi nanti. Setelah berkata demikian, dia membuka terowongan ruang waktu dan berlari masuk tanpa menoleh ke belakang. Neptunus tanpa sadar mengejarnya. Namun tiba-tiba berhenti. Dengan sumpah darah, dia tidak takut Qin Fei yang akan menarik kembali kata-katanya. Benar saja. Seperti yang diduga mu king, tepat saat Qin Fei yang pergi, beberapa sosok turun ke Gunung Seribu Phoenix. Mereka adalah Yulau, Dewa Naga, Setan Batin, dan Lu Jiajin. Di mana mereka? Yulau bertanya. Mereka tampaknya tahu kamu ada di sini, jadi mereka pergi lebih dulu. Kata Neptunus. Kiri. Dewa Naga menatap kehampaan di sekitarnya dengan linglung dan berkata dengan marah, apakah kau tidak akan menghentikannya? Aku sudah memberinya kekuatan asal, bagaimana aku bisa menghentikannya? Jika dia tidak membunuhku sekarang, aku seharusnya sudah pergi membakar kemenyan dan berdoa. Neptunus berkata dengan marah. Tanpa kekuatan asal, akan terlalu mudah bagi Qin Fei yang untuk membunuhnya. Mata Tongtian sungguh suatu penghalang. Yulau mengepalkan tangannya sedikit. Kalau dia tidak memiliki mata yang melihat segalanya, bagaimana Qin Fei yang bisa mengetahui keberadaan mereka dengan jelas? Mendesah. Kata Neptunus. Inilah teror dari jiwa pertempuran yang terkuat. Yang lebih mengerikan adalah sebagian besar pemilik jiwa pertempuran terkuat masih berada di sisi Qin Fei yang. Lalu apakah dia mengatakan kapan dia akan membiarkan mereka pergi? Setan dalam bertanya. Dia pasti akan membiarkan mereka pergi. Karena dia membuat sumpah darah. Jika dia tidak tahu kau ada di sini, dia mungkin sudah membiarkan mereka pergi. Begitu Neptunus selesai berbicara, batu transmisi suara berdering. Dia segera mengambilnya. Seorang lelaki tua dari klan laut muncul dan buru-buru berkata, Tuan, klan laut telah kembali. Di mana? Neptunus bertanya dengan cepat. Pulau Dewa Laut. Kata lelaki tua dari klan laut. Meskipun Pulau Dewa Laut hancur, pulau itu dibangun kembali dalam beberapa hari terakhir. Begitu cepat. Neptunus tercengang. Tetapi. Orang tua dari klan laut itu ragu-ragu dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu harus kembali dan melihat sendiri. Begitu Neptunus mendengar ini, firasa tidak enak muncul di hatinya. Dia segera menyingkirkan batu transmisi suara, Membuka terowongan ruang waktu, dan turun ke Pulau Dewa Laut. Yulao dan tiga orang lainnya mengikuti dari belakang. Langit di atas pulau itu saat ini dipenuhi lautan manusia. Hampir semua klan laut di Pulau Dewa Laut ada di sini. Mereka berkumpul bersama dan memandang Tianpeng dan Dewa Laut lainnya di tengah. Selain Tianpeng dan Dewa Laut lainnya, ratusan ribu anggota inti klan laut semuanya diselimuti bau busuk. Lebih-lebih lagi. Baik itu Tianpeng, Dewa Laut, atau ratusan ribu anggota inti, Mereka semua seperti tumpukan lumpur, lumpuh dalam kehampaan. Wajah mereka pucat dan dipenuhi keputus asaan. Minggir. Suara Raja Laut terdengar. Yang mulia. Semua orang segera mundur ke samping. Lelaki tua dari klan laut yang telah mengirim pesan sebelumnya berlari di depan Neptunus dan menunjuk ke arah Dewa Laut, berkata dengan ekspresi sedih, Lihatlah mereka, apa yang telah terjadi pada mereka sekarang. Apa yang sedang terjadi? Neptunus melirik mereka. Mereka telah lolos dari cengkeraman Qin Fei Yang, jadi mengapa mereka masih putus asa? 4.186 Tuan Neptunus. Kalian harus menegakkan keadilan bagi kami. Qin Fei Yang dan Long Chen ini adalah binatang buas. Ketika ratusan ribu anggota inti melihat Neptunet tiba, mereka semua berlutut di udara dan berteriak. Neptunus melirik sekelompok orang itu. Orang-orang ini telah kehilangan Laut Ki mereka dan tidak memiliki basis kultivasi. Jadi untuk sementara waktu, baik itu Neptunus atau Dewa Naga, mereka tidak menyadari bahwa makna hakiki orang-orang ini telah diambil. Tian Peng. Ketika Dewa Naga melihat Tian Peng, matanya sedikit bergetar. Dia bergegas menghampiri dan bertanya, Apa yang terjadi padamu? Dewa Naga. Tubuh Tian Peng bergetar saat dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Dewa Naga. Air matanya langsung mengalir saat dia berteriak, Tuan, aku mohon, kamu harus membunuh Qin Fei Yang dan Long Chen. Kedua bajingan ini, mereka, sebenarnya. Jangan khawatir, bicaralah perlahan. Dewa Naga menghiburnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Tian Peng dan berbagai Dewa Laut begitu putus asa? Seseorang harus tahu. Tian Peng dan berbagai Dewa Laut, badai dan gelombang macam apa yang belum pernah mereka alami. Dalam keadaan normal, mustahil bagi mereka bersikap begitu putus asa. Kamu adalah Dewa Laut dari klan laut, Dewa binatang dari klan binatang. Di bawah pengawasan banyak orang, skandal macam apa ini? Cepat berdiri dan jelaskan dengan jelas. Neptunus menatap sekelompok orang itu dan berteriak. Namun, tak seorang pun bangun. Berbagai Dewa Laut tampak mati rasa dan bahkan tidak menunjukkan reaksi sedikitpun. Dalam menghadapi hal semacam itu, semakin kuat seseorang, semakin besar pula pukulan yang akan diterimanya. Tepat seperti yang dikatakan Raja Laut. Mereka adalah Dewa Laut dari klan laut dan selalu agung dan perkasa. Namun sekarang, semua makna utama mereka telah diambil dan mereka jatuh dari langit ke tanah. Bagaimana para ahli seperti mereka dapat bertahan terhadap perubahan seperti itu? Mendesah. Leluhur tua klan laut yang mengirim pesan itu menghela nafas dan menatap Neptunus, Tuan, makna terdalam mereka. Pada titik ini, suara leluhur tua klan laut juga tercekat. Kesedihan dan kemarahan di wajahnya menjadi semakin intens. Berbicara. Neptunus berteriak. Si tuaras laut memandang para Dewa Laut dan meraum marah, misteri terbesar mereka telah dicuri oleh Qin Fei Yang dan Long Chen. Apa? Merampas kehebatan terdalam mereka. Neptunus gemetar baik secara fisik maupun mental. Dewa Naga dan Yulau juga tercengang. Kedalaman tertinggi dari peng surgawi, binatang laut, dan ratusan ribu anggota inti suku laut semuanya diambil. Ya. The ultimate profound yang susah payah kami pahami semuanya telah diambil oleh mereka. Apa gunanya hidup tanpa yang maha mendalam? Aku benci itu. Ratusan ribu anggota inti spesies oseanik meraum ke langit, suara mereka dipenuhi kebencian. Mustahil. Neptunus kembali sadar dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Ia berlari ke arah Dewa Laut dan berteriak, Katakan padaku, apakah ini nyata? Cepat beritahu aku. Dia seperti orang gila, mengguncang Dewa Laut dengan sekuat tenaga. Dua puluh Dewa Laut, ratusan ribu anggota inti, ini adalah fondasi suku laut, pilar-pilar suku laut. Sekarang setelah ultimate profound mereka telah diambil, itu berarti fondasi mereka telah runtuh dan pilar-pilar mereka telah jatuh. Oleh karena itu, dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Mata ke-dua puluh Dewa Laut itu kosong dan tak berwarna. Cepat jawab aku. Aku mohon, jawablah aku, ini tidak nyata. Neptunus meraung histeris. Pada akhirnya, dia berjongkok di tanah tanpa daya dan menangis dengan sedihnya. Suku laut telah tamat. Itu sudah selesai sepenuhnya. Apa? Segera. Raja, Raja Dewa, ras manusia, dan Dewa Binatang menerima berita ini. Mereka semua berdiri dengan kaget, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Yang terdalam dari peng surgawi, binatang laut, dan ratusan ribu anggota inti suku laut semuanya dibawa pergi oleh Qin Fei Yang dan Long Chen. Lelucon macam apa ini? Hal semacam ini, kalau mereka tidak bersedia, siapa yang bisa mengambilnya? Mungkinkah itu Raja Serigala bersayap emas? Di aula besar, Sang Raja menatap Dewa Langit Ji di bawah dan bertanya. Hal ini dikarenakan Serigala bermata putih mempunyai kemampuan untuk merampas keagungan hukum yang maha mendalam. Itu bukan Raja Serigala bersayap emas. Dewa Surgawi Ji menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Lalu siapa di antara mereka yang masih memiliki kemampuan ini? Sang Raja terkejut. Saya khawatir kamu tidak akan pernah memikirkan orang ini dalam hidupmu. Dia adalah Long Chen. Dewa Langit Ji mengucapkan kata demi kata. Apa? Chen panjang. Sang Raja tercengang. Itu benar. Menurut anggota inti suku laut yang menderita, Long Chen ini tampaknya telah menguasai teknik rahasia yang disebut teknik pengendalian jiwa, yang dapat mengubah semua makhluk hidup di dunia menjadi boneka. Mereka akan melakukan apapun yang diinginkannya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa teknik pengendalian jiwa ini masih dapat mempertahankan kesadaran mereka bahkan jika mereka berubah menjadi boneka. Selain itu, setelah jiwa pertempuran Serigala bermata putih dilucuti hukumnya, mereka akan lenyap sepenuhnya. Mereka tidak akan dapat digunakan sendiri. Namun dengan seni pengendali jiwa, hukum yang telah mereka lucuti akan lenyap. Sama saja dengan warisan. Tidak ada bedanya. Kata Dewa Surgawi Ji. Teknik Pengendalian Jiwa Sang Raja Bergumam Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apakah ini alasan mengapa Qin Fei Yang sangat menghargai Longchen? Jika memang begitu, berapa banyak warisan ultimate profound yang dimiliki Qin Fei Yang di tangannya? Dewa Langit Ji berkata dengan curiga, Ayah, Anda, Raja Dewa, dan Zizun pergi ke dunia kura-kura hitam beberapa hari yang lalu. Apakah Anda tidak menemukan ini? Tidak. Raja menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Anggota suku laut ini telah dipenjara di Lembah Penyegel Jiwa Dunia Penyu Hitam. Saat itu, kami juga ingin pergi dan melihat-lihat, tetapi kami dihentikan oleh dua bawahan Qin Fei Yang. Kemudian, ketika kami menanyai anak ini, dia berkata akan memberi kami kejutan. Saya pikir ini adalah kejutan yang dia bicarakan. Ini menakutkan, oke. Dewa Langit Ji terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bajingan ini. Kau menguasai teknik rahasia yang mengerikan, tapi kau tidak memberi tahu kami. Sang Raja sangat marah. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Bagaimanapun juga, masalah ini sangatlah penting. Jika itu kamu atau aku, kita pasti akan merahasiakannya. Namun, teknik pengendalian jiwa ini sungguh sangat menakjubkan. Dengan teknik pengendalian jiwa ini, bukankah kedalaman tertinggi dapat diperoleh dengan mudah? Saya rasa inilah sebabnya mereka datang ke kerajaan ilahi kita. Tidak banyak orang di alam awan langit yang telah menguasai kedalaman tertinggi dari hukum terkuat, jadi teknik pengendalian jiwa ini tidak berguna. Namun, kerajaan ilahi kita berbeda. Ada banyak sekali orang yang telah menguasai kedalaman tertinggi dari hukum terkuat. Hanya dengan memasang jebakan saja, kamu bisa mendapatkan banyak warisan. Sulit untuk membayangkan berapa banyak ahli yang akan lahir di sisi Qin Fei yang di masa depan yang telah menguasai kehendak Dao Surgawi. Dewa Surgawi Ji dipenuhi dengan emosi. Untungnya, dia telah memilih untuk berdamai dengan Qin Fei yang saat itu. Kalau tidak, ketika dia menghadapi Qin Fei yang di masa depan, dia akan merasakan kulit kepalanya mati rasa hanya dengan memikirkannya. Yang paling penting. Jika mereka menjadi musuh Qin Fei yang, klan naga ilahi emas umum mungkin akan mengikuti jejak para manusia duyung di masa depan. Bocah ini. Dia hanya memperlakukan kerajaan ilahi kita sebagai harta karun yang besar. Tetapi sekali lagi, siapa sebenarnya Long Chen ini? Dia telah menguasai teknik rahasia yang mengerikan seperti itu. Kau harus tahu bahwa teknik rahasia biasa tidak dapat mengendalikan seorang penguasa di level ini, apalagi membuat mereka dengan sukarela mengekstraksi kedalaman tertinggi. Sang Raja merasa penasaran. Kalau begitu, kenapa kita tidak meminta kakek buyut dan nenek buyut untuk bertanya pada Dong Zheng Yang? Jika Dong Zheng Yang begitu akrab dengan mereka, maka dia pasti sangat mengenal Long Chen. Kata Dewa Surgawiji. Saya tahu latar belakang Long Chen. Dia adalah naga dari dunia kuno. Tetapi ayahnya, Tuan Ji Yu, juga bertanya kepada Dong Zheng Yang terakhir kali, tetapi Dong Zheng Yang sangat berhati-hati tentang pertanyaan ini dan tidak menjawab secara langsung. Dia hanya mengatakan bahwa ayah Long Chen adalah seorang kultifator agung yang sangat kuat. Dia juga mengatakan bahwa bahkan Qin Fei yang bukanlah tandingan ayah Long Chen. Sang Raja mengerutkan kening. Apa? Dewa Surgawiji terkejut. Qin Fei Yang telah menguasai 3000 inkarnasi, mata surga, hukum Dharma kehidupan dan kematian, dan dua kehendak surga. Dengan kekuatan seperti itu, dia masih belum sebanding dengan ayah Long Chen. Bagaimana ini mungkin? Jika demikian, seberapa kuat ke ayah Long Chen? Sekarang, pada dasarnya kita dapat memastikan bahwa alasan utama mengapa Qin Fei Yang begitu baik kepada Long Chen pastilah alasannya. Tapi sekali lagi, cara mereka berdua bergaul sungguh aneh. Mereka punya perseteruan berdarah, tapi mereka bertindak seperti saudara. Sang Raja menggelengkan kepalanya. Mungkin disinilah letak pesona mereka. Kata Dewa Langit Ji sambil tersenyum. Mungkin. Sang Raja menganggup dan senyum muncul di wajahnya. Tapi melihat kinerja mereka sekarang, ada kemungkinan besar mereka akan menggulingkan penguasa di masa depan. Ya. Aku sudah menghitung secara kasar bahwa Qin Fei Yang seharusnya bisa mendapatkan 40 hingga 50 ribu niat hukum tertinggi dari para dewa laut dan ratusan ribu anggota inti bangsa Merfok. Ini perkiraan yang konservatif. Mungkin masih ada lagi. Dengan begitu banyak niat hukum yang hakiki, berapa banyak kehendak surga yang dapat diciptakan. Begitu orang-orang ini keluar dari pengasingan, saya kira itu akan menjadi waktu ketika Qin Fei Yang secara resmi menyatakan perang terhadap dinasti tengah. Ayah, kita harus bersiap. Kata Dewa Surgawiji. Ya. Sang Raja menganggup. Berdengung. Tiba-tiba. Batu transmisi suara berdering. Sang Raja mengeluarkan batu tersebut dan tampalah sosok Dewa Naga. Sang Raja sedikit tertegun dan berkata sambil tersenyum, Tuan Dewa Naga, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apakah kamu bersuka cita atas kemalanganku? Dewa Naga menatap Sang Raja dengan muram. Bersuka cita. Apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Sang Raja bingung. Aku tidak percaya kamu belum menerima berita tentang Tian Peng dan Dewa Laut lainnya. Kata Dewa Naga dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi pada mereka? Saya benar-benar tidak tahu, apakah mereka sudah diselamatkan. Sang Raja merasa ragu. Dewa Naga mengepalkan tangannya dan berkata, Yulau memerintahkanmu, Raja Dewa, dan para penguasa untuk segera datang ke Pulau Dewa Laut. Ada sesuatu yang penting untuk dibahas. Apa itu? Sang Raja bingung. Kau akan tahu saat kau datang. Ingat, itu segera. Setelah berkata demikian, sosok Dewa Naga segera menghilang. Dewa Langit Ji mengalihkan pandangannya dan menatap Raja. Ayah, apa yang mereka coba lakukan? Sang Raja berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Apalagi, mereka pasti sedang mendiskusikan cara menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Lagi pula, Qin Fei Yang memiliki begitu banyak arcana pamungkas. Jika kita tidak segera membuat rencana, belum lagi keempat benua, bahkan Dinasti Tengah pun akan terancam. Jadi, Dinasti Tengah mengerahkan seluruh kemampuannya. Dewa Surgawiji mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Itu tergantung pada keputusan Kaisar Dinasti Tengah. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Teruslah tampilkan pertunjukan untuk ras laut dan ras binatang. Berusahalah sebaik mungkin untuk menangkap Qin Fei Yang. Juga, percepat garis jiwa dan urat kristal yang kuperintahkan kepadamu untuk dikumpulkan. Sang Raja Ilahi tersenyum. Oke. Dewa Langit Ji menganggup dan bertanya, bagaimana dengan ramuannya? Kapan Anda akan membagikannya? Setelah kita menyingkirkan mata-mata itu. Cahaya dingin melintas di mata Raja Ilahi. Setiap kali dia memikirkan dua mata-mata naga ilahi emas ungu, dia merasa sangat tidak nyaman. Yang satu adalah keponakannya dan yang satunya lagi adalah orang yang paling dia hormati dan percayai, tetapi mereka mengkhianatinya. Ini tidak bisa dimaafkan. 4187 Pulau Dewa Laut Di aula yang megah. Yulau duduk di atas, sementara Neptunus dan Dewa Naga duduk di sebelah kiri. Mereka bertiga terdiam, suasananya sungguh menyedihkan. Sekitar setengah jam berlalu. Sang Raja, Sang Raja Ilahi, dan Sang Penguasa Umat Manusia baru saja tiba. Apa artinya ini? Sudah kubilang untuk segera datang ke sini, tapi kamu menunggu begitu lama. Sepertinya kamu benar-benar tidak menaruh perhatian pada Yulau. Dewa Naga tiba-tiba berdiri dan melotot ke arah mereka bertiga. Apakah kamu seekor anjing? Menggigit siapapun yang kau lihat. Hal besar telah terjadi, dan semua orang panik. Bukankah sebaiknya kita menenangkan semua orang terlebih dahulu? Raja Dewa menatap Dewa Naga. Anda. Dewa Naga benar-benar tidak menyukai siapapun saat ini. Pendeknya. Dia hanya ingin mencari karung tinju untuk melampiaskan amarahnya. Tapi jelas. Dia menemukan target yang salah. Raja dan dua orang lainnya di Kerajaan Ilahi, siapa di antara mereka yang memiliki status lebih rendah daripada Dewa Naga? Mungkinkah menggunakannya sebagai karung tinju? Cukup. Wajah Yulau menjadi gelap. Dia menatap tajam ke arah Dewa Naga, menatap Raja dan dua orang lainnya, dan melambaikan tangannya dengan lemah, duduklah. Mereka bertiga duduk di kursi sebelah kanan. Yulau bertanya, bagaimana situasi di luar sekarang? Ini sangat kacau. Makhluk hidup dari seluruh tempat sedang mendiskusikan masalah ini, takut kalau-kalau mereka akan terlibat. Saya khawatir tidak mungkin untuk menenangkan mereka sepenuhnya dalam waktu singkat. Sang Raja mendesah. Semuanya sesuai harapan saya. Orang tua ini juga tidak menyangka Longchen ini memiliki teknik rahasia yang begitu mengerikan. Ini tidak bisa terus berlanjut. Jika tidak, Kerajaan Ilahi kita akan dihancurkan oleh mereka cepat atau lambat. Yulau berkata dengan suara yang dalam. Iya. Sang Raja mengangguk, menatap Neptunus yang duduk di seberangnya dalam diam, dan bertanya, bagaimana keadaan para Dewa Laut sekarang? Neptunus mengepalkan tangannya dan berkata dengan tatapan muram di matanya, mereka semua putus asa. Aku khawatir akan sulit bagi mereka untuk keluar dari bayang-bayang ini selama sisa hidup mereka. Sekarang keadaan sudah seperti ini, jangan terlalu bersedih. Bagaimanapun juga, Oceanit masih harus bergantung padamu. Jika kamu jatuh, semua orang akan kehilangan tulang punggungnya. Sang Raja menghibur. Iya. Neptunus mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Yulau dan berkata, orang-orang ini harus dibunuh saat masih dalam buayan. Kalau tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Itu benar. Jika apa yang dikatakan Tian Peng dan berbagai Dewa Laut itu benar, maka Qin Feiyang dan kelompoknya pasti telah memperoleh setidaknya beberapa puluh ribu ultimasi pamungkas dari hukum pamungkas. Kedalaman tertinggi ini cukup untuk menciptakan sejumlah besar ahli kehendak surga dalam waktu yang sangat singkat. Dewa Naga mengangguk setuju. Memikirkan angka ini saja membuat bulu kuduknya merinding. Bagaimana dengan kalian? Yulau memandang Raja dan dua orang lainnya. Kami memiliki niat yang sama dengan Neptunus dan Dewa Naga. Namun, ada masalah di depan kita sekarang. Qin Feiyang telah bangkit. Mata surga, tiga ribu inkarnasi, hukum kehidupan dan kematian, dan dua kehendak surga. Ini bukanlah hal-hal yang dapat kita lawan. Sang Raja Mendesah. Ada juga Longkin dan Raja Serigala bersayap emas. Mereka juga telah memahami kehendak surga. Selain Longkin, Jiwa Pertempuran Raja Serigala bersayap emas, dalam arti tertentu, tidak kalah mengerikan dibandingkan tiga ribu inkarnasi Qin Feiyang. Adapun Longchen, Mu Qing, Leluhur Iblis, Mu Tianyang, dan Dong Zhengyang, meskipun mereka belum memahami kehendak langit, jiwa pertempuran mereka juga menentang langit. Contohnya, domain Dewa Jiwa Pertempuran Longchen bahkan dapat menahan tiga ribu inkarnasi klan Naga Ilahi Ungu Omas. Sejujurnya, sungguh di luar kemampuan kami untuk menghadapi kelompok orang ini. Sang Penguasa Ras Manusia Mendesah dalam-dalam, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Dari apa yang kau katakan, apakah kau akan membiarkan mereka terus bersikap sombong? Kata Dewa Naga dengan marah. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Bukankah ini sebuah diskusi? Jika kau mampu, pergilah dan temui dia langsung. Apa yang kau lakukan hanya duduk di sini. Sekalipun Penguasa Ras Manusia memiliki sifat pemarah, dia tidak dapat menahan amarahnya saat ini. Aku berniat untuk mencarinya, tapi sayang, dia tidak berani muncul. Dewa Naga mencibir. Apa yang membuatmu begitu sombong? Ketergantunganmu yang terbesar tidak lain adalah energi asal yang diberikan oleh Penguasa Tertinggi Kepadamu. Tapi sekarang, energi asal Neptunus telah jatuh ke tangannya. Apa yang disebut kentunganmu telah hilang. Wajah Sang Raja Ilahi penuh dengan ejekan. Mendengar ini, Dewa Naga tiba-tiba berdiri, dan tiba-tiba menjadi marah karena terhina. Duduk. Yu Lao mendengus dingin. Dewa Naga berkata dengan suara yang dalam, Yu Lao, mereka jelas-jelas sedang meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan gengsi kita sendiri. Apa yang mereka katakan masuk akal. Jangan berpikir bahwa Kinfei Yang dan yang lainnya memiliki lebih sedikit orang. Jika mereka bergabung, mereka dapat dibandingkan dengan ribuan pasukan kita. Yu Lao menghela nafas. Beberapa roh perang yang terkuat merupakan masalah yang sangat sulit untuk dihadapi. Yu Lao masih orang yang bijaksana, tidak seperti sebagian orang yang hanya tahu bagaimana bersikap tidak masuk akal. Raja Dewa melirik Dewa Naga dan tersenyum dingin. Cukup, cukup. Diam, kalian semua. Sebenarnya, bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk menghadapi Kinfei Yang. Saudara Lu Yunfeng dan Lu Yuntian, mereka secara khusus dibawa olehku untuk menghadapi Kinfei Yang. Tetapi Kinfei Yang ini tidak pernah berhadapan langsung dengan kita. Yu Lao mengusap keningnya, wajahnya penuh kejengkelan. Apakah saudara Lu Yunfeng dan Lu Yuntian sekuat itu? Raja Dewa dan yang lainnya saling berpandangan. Yu Lao berkata, Apakah kamu belum merasakan kekuatan Lu Yuntian? Ya, aku sudah melakukannya. Tubuh sejati Raja Iblisnya memang sangat kuat, tetapi Kinfei Yang juga memiliki tiga ribu inkarnasi. Selain itu, ia juga memiliki hukum kehidupan dan kematian, mata surga, dan dua kehendak surga. Kalau begitu, Lu Yuntian seharusnya bukan lawan Kinfei Yang, kan? Sang Raja mengerutkan kening. Apakah menurutmu kekuatan Lu Yuntian hanya sebatas ini? Biarkan aku katakan padamu, jika dia mengerahkan segenap kekuatannya, tidak seorang pun dari kalian para penguasa kerajaan ilahi dapat bertahan lebih dari lima ronde di tangannya. Ada juga Lu Yunfeng. Meskipun dia belum bergerak, kekuatannya cukup untuk mengalahkanmu dengan mudah. Yu Lao tersenyum tipis. Hati kelima pemimpin itu bergetar. Begitu kuat, Lu Yunfeng, Lu Yuntian, dan kekuatan asal di tangan Dewa Naga. Jika Kinfei Yang berani menghadapi mereka secara langsung, bahkan jika dia telah memperoleh kekuatan asal di tangan Neptunus, dia tetap akan mati tanpa diragukan lagi. Tetapi masalahnya sekarang adalah, bagaimana kita bisa membuatnya melawan kita secara langsung. Pada titik ini, Yu Lao mengerutkan kening. Dia telah memikirkan masalah ini, tetapi dia tidak dapat memikirkan rencana yang baik. Pertarungan langsung. Raja merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kelompok orang ini tidak hanya menakutkan, tetapi mereka juga sangat rasional. Misalnya, jika orang lain yang memperoleh kekuatan asal di tangan Neptunus, mereka pasti akan menimbulkan masalah di mana-mana. Namun, Qin Fei yang ini belum bergerak sampai sekarang. Jadi, membuat mereka melawan kita secara langsung sama sulitnya dengan naik ke surga. Apakah dia tidak punya teman atau saudara? Yu Lao mengerutkan kening. Pertanyaan Anda. Sang Raja tersenyum pahit. Yu Lao tertegun sejenak sebelum dia bereaksi dengan ekspresi canggung. Dia mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh. Bagaimana mungkin sekelompok penjaja asing memiliki teman dan keluarga di Kerajaan Ilahi? Ya. Dewa Naga tiba-tiba berbicara. Hah. Semua orang memandang Dewa Naga. Dewa Naga menatap Raja dan mengucapkan kata demi kata, keluarga Qin Fei yang adalah klan Naga Ilahi Emas Umumu. Apa maksudmu? Sang Raja mengerutkan kening. Dia adalah keturunan putrimu, yang berarti dia juga keturunan klan Naga Ilahi Emas Umumu milikmu. Darah lebih kental daripada air. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, saya punya rencana. Mata Dewa Naga berkedip. Ketika Raja mendengar ini, dia diam-diam menghela nafas lega. Dia mengira Dewa Naga telah melihat aliansi antara klan Naga Ilahi Emas Umumu dan Qin Fei Yang. Rencana apa? Yu Lao bertanya. Biarkan Raja menunjukkan kelemahan dan mencari Qin Fei Yang. Saya yakin bahwa sebagai keturunan klan Naga Ilahi Emas Umumu, Qin Fei Yang sedikit banyak memiliki beberapa pemikiran tentang klan Naga Ilahi Emas Umumu. Belum lagi membiarkan Raja mendapatkan kepercayaan Qin Fei Yang, selama Raja bisa mengundangnya keluar, kita bisa melancarkan pengepungan dan memusnahkan mereka. Dewa Naga tersenyum dingin. Masuk akal. Yu Lao menganggup dan berbalik menatap Raja. Ini. Sang Raja mengerutkan kening. Apa yang membuatmu ragu? Jangan bilang kau juga punya pemikiran tentang Qin Fei Yang. Mata Dewa Naga menyipit sedikit. Ketika Raja mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan menjadi marah saat itu juga. Melihat ini. Yu Lao buru-buru berteriak, Dewa Naga, perhatikan kata-katamu. Dewa Naga mengerutkan bibirnya dan terdiam. Yu Lao menatap Raja dan tersenyum meminta maaf, karena Tian Peng, Dewa Naga sekarang marah, jadi suasana hatinya agak mudah tersinggung. Jangan ganggu dia, katakan padaku apa yang menjadi kekhawatiranmu. Sang Raja menganggup, merenung sejenak, lalu mendesah, meskipun dia memiliki kekuatan garis keturunan Naga Ilahi Emas Ungu, aku rasa dia tidak punya pikiran apapun tentang klan Naga Ilahi Emas Ungu. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Kata Dewa Naga. Tidak perlu mencoba hal semacam ini sama sekali. Karena klan Naga Ilahi Emas Ungu milikku turut serta dalam dua invasi alam awan langit. Mari kita bicarakan tentang saat pertama. Ji Yun Hai membawa orang-orang ke neraka Raja Neter, menyebabkan seluruh neraka Raja Neter jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan klan Iblis Darah hampir musnah. Dan aku mendengar bahwa Qin Fei Yang dan klan Iblis Darah memiliki hubungan yang sangat baik. Kedua kalinya, Qin Fei Yang memahami hukum hidup dan mati untuk melewati kesengsaraan. Raja Surgawi, Raja Dewa, dan aku secara pribadi datang ke alam awan langit untuk membunuhnya. Pikirkanlah, jika itu kamu, apakah kamu masih memiliki pikiran tentang klan Naga Ilahi Emas Ungu? Jika dia benar-benar punya pikiran tentang klan Naga Ilahi Emas Ungu, dia tidak akan menyembunyikan putriku dan bahkan tidak membiarkanku menemuinya. Sang Raja mendesah dalam-dalam. Desahan itu sebenarnya karena ia merasa ibah terhadap pertemuan Sang Putri Kerajaan Suci di alam awan langit. Dia telah berkorban begitu banyak untuk alam awan langit, tetapi pada akhirnya, dia disegel di tanah para dewa yang terkubur. Sebagai para penghasut, Raja Naga, Feng Hou, dan penguasa Kilin, bahkan jika dia menguliti mereka, akan tetap sulit untuk meredakan amarah di hatinya. Itu masuk akal. Yu Lao mengangguk, berpikir sejenak, lalu menatap Raja sambil tersenyum, tapi kita masih bisa mencobanya, untuk berjaga-jaga, kan? Baiklah. Karena Yu Lao bersih keras, maka aku akan melakukan yang terbaik. Sang Raja mengangguk dan segera mengeluarkan batu suara ilahi. Berdengung. Segera. Sosok Dewa Langit Ji muncul. Ayah. Dewa Surgawi Ji membungkuk. Raja memerintahkan, segera sebarkan berita bahwa aku mengundang Kinfei yang ke klan Naga Ilahi Emas Ungu sebagai tamu. Maksudnya itu apa? Dewa Langit Ji tercengang. Lakukan saja apa yang aku katakan. Singkatnya, lakukan apa saja yang kau bisa untuk membuat Kinfei yang setuju bertemu denganku. Sang Raja melambaikan tangannya. Oke. Dewa Surgawi Ji mengangguk dan bayangan itu dengan cepat menghilang. Raja menyimpan batu suara Dewa dan menatap Yu Lao, lalu berkata, aku sudah mengaturnya. Berhasil atau tidak, itu tergantung keberuntungan. Kalau begitu, kita tunggu saja kabar selanjutnya di sini. Yu Lao tersenyum sedikit. Mendengar ini, kelopak mata Raja Dewa dan ras manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Tunggu di sini untuk beritanya. Lalu bagaimana mereka akan memberitahu Kinfei yang bahwa ini adalah jebakan? 4188. Apakah ada masalah? Menyadari ketidaknormalan Raja Dewa dan ras manusia tertinggi, Yu Lao bertanya dengan curiga. Mungkinkah dia bersalah? Dewa Naga menatap mereka berdua dengan tatapan main-main. Saya menyanjungmu dengan mengatakan bahwa kamu tidak punya otak. Sang Raja Dewa mengangkat alisnya dan menatap Dewa Naga dengan nada mengejek. Apa katamu? Serangan pribadi di setiap kesempatan. Biar ku katakan padamu, jangan pergi terlalu jauh. Dewa Naga menghentakkan kakinya karena marah. Mengapa kamu tidak memikirkannya? Kinfei yang adalah orang yang sangat berhati-hati. Jika dia tahu bahwa Raja ingin menemuinya, bukankah dia akan membiarkanmu King memeriksa keberadaan Raja? Ketika dia tahu bahwa Raja berada di Pulau Dewa Laut dan bersamamu, bukankah dia akan tahu bahwa ini mungkin jebakan? Dan Anda mengatakan bahwa kami merasa bersalah. Lain kali kalau kamu ngomong kayak gitu, sebaiknya kamu pikir-pikir dulu. Jangan mempermalukan diri sendiri. Sang Raja Dewa tersenyum dingin. Wajah Dewa Naga memerah ketika mendengar hal ini. Dia sungguh tidak memikirkan logika sederhana seperti itu. Ehem. Yulau terbatuk datar dan berkata sambil tersenyum, kekhawatiran Raja Dewa tidaklah tidak masuk akal. Raja, sebaiknya kau kembali ke suku-mu terlebih dahulu. Jika ada berita, segera beritahu kami. Oke. Sang Raja mengangguk, bangkit, membuka lorong ruang waktu, dan berjalan cepat. Kita mundur dulu. Kalau tidak, terlalu lama bersama seseorang akan menurunkan IQ kita. Sang Raja Dewa mendengus dingin. Sang pemimpin ras manusia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dewa Naga menunjuk ke arah punggung mereka dan berkata dengan marah, Yulau, lihat, sikap macam apa itu. Ehem. Yulau terbatuk dan berkata sambil tersenyum, Dewa Naga, jika kamu tidak ada urusan di masa depan, jangan banyak bicara, nanti kami jadi malu padamu. Anda. Tubuh Dewa Naga menegang. Pukulan Neptunus tidak kalah hebat darimu, tapi lihatlah Neptunus, lalu lihatlah dirimu sendiri. Yulau menggelengkan kepalanya, bangkit dan pergi dengan cepat. Terus terang saja, Dewa Naga sekarang seperti anjing gila, menggigit siapapun yang dilihatnya. Dunia penyu hitam. Saat ini, tidak ada seorangpun yang berjalan keluar dari tanah iblis. Karena mereka semua sedang menyendiri. Kedalaman tertinggi dari enam hukum terkuat, kehendak Dao Surgawi. Pertemuan yang begitu menguntungkan hanya dapat terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, tidak peduli siapapun orangnya, mereka semua menghargai kesempatan ini. Adapun Qin Fei Yang. Setelah memperoleh energi asal, ia mengasingkan diri untuk memahami hukum ketiadaan. Meskipun dia telah memahami sejumlah makna tertinggi, dia masih jauh dari memahami semuanya. Weng. Tapi tiba-tiba, suara batu transmisi suara ilahi membangunkannya dari keterasingannya. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah raja. Mengiriminya transmisi suara saat ini, mungkinkah dia ada di sini untuk meminta kepadanya tentang ultimate profound? Dia merenung sejenak. Dia mengaktifkan batu transmisi suara ilahi. Bayangan sang raja muncul, menatap Qin Fei Yang yang tengah duduk bersila di tanah, dan berkata dengan heran, Kupikir setelah memperoleh energi asal, kau akan segera bergerak menyerang Dewa Naga, tetapi aku tidak menyangka bahwa kau masih bersembunyi di dunia kura-kura hitam. Untuk menghadapi Dewa Naga, kau tidak bisa terburu-buru. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Jika dia ingin berurusan dengan Dewa Naga, dia harus menemukan kesempatan yang tepat. Sepertinya kamu belum sombong. Sang raja tersenyum. Apa maksudmu? Qin Fei Yang tertegun dan menatap raja dengan bingung. Saya baru saja kembali dari Pulau Dewa Laut dan mengetahui dari Yu Lao bahwa kekuatan Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian tampaknya jauh lebih mengerikan daripada yang pernah kita lihat. Kata raja dengan suara yang dalam. Lu Yun Feng. Lu Yun Tian. Qin Fei Yang curiga. Siapakah kedua orang ini? Dia tidak punya kesan sama sekali terhadap mereka. Mereka adalah dua manusia ajaib dari dinasti tengah. Sang raja mendesah. Jadi itu mereka. Qin Fei Yang menganggup menyadari hal itu. Tidak diragukan lagi dia sedang berbicara tentang setan dalam dan Lu Jiajin. Jika patuayu tidak melebih-lebihkan, maka kedua orang ini mungkin akan menjadi lawan yang tangguh bagimu. Sang raja merasa khawatir. Lawan yang tangguh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum tidak setuju. Biar ku beritahu, kamu tidak boleh ceroboh. Keduanya sungguh sederhana. Dia bukanlah anak ajaib yang pernah kalian temui sebelumnya. Raja takut kalau Qin Fei Yang akan bersikap terlalu sombong dan meremehkan kedua orang ini, yang akan menyebabkan dirinya menderita kerugian besar di masa mendatang. Aku tahu, aku tahu. Jangan khawatir, tidak peduli siapapun orangnya, aku akan melakukan yang terbaik. Qin Fei Yang tersenyum. Tidak mudah untuk mengatakan identitas setan dalam dan Lu Jiajin. Lebih-lebih lagi. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan setan dalam dan Lu Jiajin sekarang. Oleh karena itu, semakin sedikit orang yang mengetahui identitas mereka, semakin baik. Raja berkata, selain itu, saya sekarang telah merilis berita untuk mengundang Anda ke klan Naga Ilahi Emas Ungu sebagai tamu. Undang aku untuk menjadi tamu. Qin Fei Yang tercengang. Apa yang terjadi kali ini? Pikirkanlah baik-baik, mengapa saya harus melakukan ini? Raja menatap Qin Fei Yang dengan tatapan mengejek. Apakah kamu memberiku ujian? Qin Fei Yang tercengang. Ya, anggap saja ini sebagai ujian otakmu. Sang Raja mengangguk. Aku tidak sebosan itu. Qin Fei Yang mengerutkan bibirnya, lalu memutar matanya dan menyeringai, kecuali jika ada hadiah. Wajah Sang Raja menjadi gelap. Anda ingin hadiah untuk ini. Kamu orang yang kikir. Di samping itu. Sekarang setelah Anda memiliki puluhan ribu makna mendalam utama dari hukum yang terkuat, apalagi yang dapat menarik perhatian Anda. Tapi tiba-tiba, tatapan licik melintas di matanya saat dia menatap Qin Fei Yang seperti rubah tua. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, akan ada hadiah jika jawabannya benar, tetapi akan ada juga hukuman jika jawabannya salah. Pada saat itu, kamu akan memberiku lima ribu makna mendalam tertinggi dari hukum terkuat. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Dia benar-benar ada di sini untuk mendapatkan makna terdalamnya. Dan dia meminta lima ribu sekaligus. Apakah Anda mengira bahwa makna mendalam yang paling dalam dari hukum yang paling kuat ini adalah lobak dan kubis yang dapat ditemukan di mana-mana di jalan? Apakah kamu berani bertaruh? Mata Sang Raja penuh dengan provokasi. Lalu apa hadiahmu? Qin Fei Yang curiga. Saya tidak akan mengungkapkannya untuk saat ini, tetapi saya jamin Anda akan terkejut. Sang Raja tersenyum misterius. Qin Fei Yang berada dalam dilema. Lima ribu makna mendalam utama dari hukum terkuat bukanlah jumlah yang sedikit. Meskipun masih banyak yang tersisa, bukankah lebih baik baginya untuk menyimpannya di tangannya? Namun hadiah yang diberikan Raja pasti tidak biasa. Kamu tidak berani. Katakan saja. Sang Raja tertawa. Jangan memprovokasi saya, saya tidak akan tertipu. Namun, saya masih bisa mencobanya. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan merenung. Raja mengundangnya ke klan Naga Ilahi Emas Ungu sebagai tamu. Dan dia bahkan mengumumkannya ke publik secara terang-terangan. Jelas itu tidak masuk akal. Trik macam apa yang tersembunyi di sini? Tunggu sebentar. Tiba-tiba. Dia menyadari suatu hal yang penting. Raja tampaknya telah menyebutkan bahwa dia baru saja kembali dari Pulau Dewa Laut dan berdiskusi tentang kekuatan setan dalam dan Lu Ji Ajin dengan Yu Lao. Perlahan-lahan. Jejak senyum tersungging di wajahnya. Melihat ini. Kelopak mata Raja tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Mungkinkah dia benar-benar telah menebaknya? Satu momen berlalu. Qin Fei Yang akhirnya mendongak ke arah Raja dan berkata sambil tersenyum, Jika aku tidak salah, undanganmu pasti sebuah jebakan. Mulut Sang Raja berkedut. Anak ini benar-benar melihatnya. Tampaknya penilaian ku benar. Meskipun sekarang aku memiliki kekuatan asal Neptunus, dengan kekuatan asal di tangan Dewa Naga, ditambah saudara Lu Yun Feng, dan lima klan utama, masih mungkin untuk membunuhku. Namun, jika aku tidak berhadapan langsung denganmu, sekuat apapun dirimu, kau tidak akan punya kesempatan untuk membunuhku. Jadi, Yu Lao dan yang lainnya berpikir untuk membiarkanmu mendekatiku dan memancingku keluar. Selama aku muncul, mereka dapat mengepung dan memusnahkanku. Qin Fei Yang tertawa. Sang Raja tercengang ketika mendengar hal itu. Dia benar-benar menebaknya. Otak macam apa yang dimiliki anak ini? Seolah-olah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana? Jika Anda setuju bertaruh, Anda harus menerima kekalahan Anda. Qin Fei Yang tersenyum bangga. Siapa bilang tebakanmu benar? Sang Raja kembali sadar dan mendengus dingin. Bukankah begitu? Qin Fei Yang menatap Raja dengan nada mengejek dan berkata sambil menyeringai, tapi reaksimu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Jangan mencoba untuk bertindak tanpa malu-malu. Mulut Sang Raja berkedut, dan dia terbatuk kering, itu. Apakah kamu ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan Lu Yun Feng dan Lu Yun Feng? Kamu mengganti topik. Qin Fei Yang berkata dengan wajah gelap. Tidak. Ini bisnis yang serius. Sang Raja menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa membunuh mereka berdua. Aku tidak bergerak melawan Dewa Naga karena aku tidak ingin bertarung dengan mereka. Mengapa? Sang Raja merasa bingung. Ini. Qin Fei Yang ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Saya punya kekhawatiran, saya harap Anda bisa mengerti. Kekhawatiran. Sang Raja merasa bingung. Karena mereka adalah musuh, dia harus mencari cara untuk menyingkirkan mereka. Kekhawatiran apa yang mungkin dia miliki? Kamu akan tahu di masa mendatang. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Anak muda, kau selalu begitu misterius. Bagus. Saya tidak akan bertanya tentang ini. Hadiah yang aku janjikan padamu, akan segera aku berikan kepadamu secara pribadi. Sang Raja tersenyum tipis. Benarkah ada hadiahnya? Qin Fei Yang tercengang. Dia pikir itu hanya candaan. Siapakah aku? Saya adalah Raja Kerajaan Ilahi. Tentu saja, saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Sang Raja tersenyum bangga lalu mematikan batu transmisi suara. Qin Fei Yang tertegun. Ketika dia sadar kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Dalam sekejap mata. Di luar. Setengah tahun telah berlalu. Dalam setengah tahun ini, perhatian semua orang terpusat pada klan Naga Ilahi Emas Ungu, tetapi Qin Fei Yang tidak muncul. Apakah dia akan datang? Undangan Raja adalah suatu kehormatan besar. Menghormati. Itu hanya untuk kita. Bagi Qin Fei Yang, Undangan Raja mungkin tidak ada nilainya. Meskipun darah Naga Emas Ungu mengalir di tubuhnya, dia bukanlah Naga Ilahi Emas Ungu. Lebih-lebih lagi. Kerajaan Ilahi kita telah menyerbu alam awan langit dua kali, dan semua ini adalah perintah Raja. Jadi bagi klan Naga Ilahi Emas Ungu, Qin Fei Yang mungkin hanya memiliki kebencian di dalam hatinya. Itu belum tentu benar. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka pasti ingin mengakui leluhur mereka. Mungkin Qin Fei Yang ini masih memiliki sedikit rasa sayang terhadap klan Naga Ilahi Emas Ungu. Mengenai dendam antara Qin Fei Yang dan klan Naga Ilahi Emas Ungu, berbagai benua memiliki pendapat yang berbeda. Namun Neptunus, Dewa Naga, dan Yulao semuanya kesal. Setengah tahun telah berlalu, dan masih belum ada kabar. Apakah dia benar-benar tidak punya pikiran tentang klan Naga Ilahi Emas Ungu? Di samping itu, ini adalah undangan dari Raja. Bahkan jika dia tidak memiliki pemikiran tentang klan Naga Ilahi Emas Ungu, sebagai bentuk penghormatan kepada para tetua, bukankah seharusnya dia setidaknya membalas? 4.189 Namun di alam kura-kura hitam, ada kabar gembira. Di langit. Awan emas yang membawa keberuntungan menutupi seluruh langit negeri iblis, seakan dilapisi dengan lapisan daun emas. Gelombang kekuatan surga menyebar ke segala arah. Frenzi berdiri di atas kastil kuno, menatap ke langit, wajahnya penuh kegembiraan. Itu benar. Setelah sekian lama berproses dan berkembang, akhirnya dia menyambut datangnya ke hendak surga. Huala. Kehendak surga mengalir deras bagai air terjun, yang dengan cepat menenggelamkan Frenzi. Pada saat ini, Frenzi merasa seolah-olah sedang berbaring dalam pelukan ibunya, tubuh dan pikirannya merasakan kenyamanan yang tak tertandingi. Li Feng, Mu Qing, dan yang lainnya yang sedang menyendiri tidak dapat menahan rasa iri ketika mereka merasakan aura ke hendak surga. Namun, tidak ada yang datang untuk menonton pertunjukan itu. Mereka semua ingin menyatu dengan yang terdalam dan memahami ke hendak surga secepat mungkin. Sesaat kemudian, awan di langit akhirnya menghilang. Haha. Frenzi tertawa gembira. Saya katakan, kamu baru saja memahami ke hendak surga, apakah perlu bersikap sombong? Suara serigala bermata putih terdengar. Tidak yakin. Ayo bertarung. Frenzi memamerkan giginya. Siapa yang punya waktu untuk peduli padamu? Serigala bermata putih mendengus dingin, tetapi tidak ada jejaknya. Membosankan. Frenzi cemberut. Mereka semua menyendiri. Bahkan jika dia ingin bersikap sombong, dia tidak dapat menemukan siapapun. Dentang. Momen berikutnya. Sebuah ledakan keras terdengar, menggemparkan semua orang di segala arah. Frenzi terkejut dan segera melihat ke arah kastil. Apa yang sedang terjadi? Kin Fe Yang dan Dan Wang Chai, yang tengah menyendiri di dalam istana, juga buru-buru berlari keluar, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Bukan kalian yang menyebabkan keributan itu? Frenzi bertanya. Tidak. Kin Fe Yang dan Dan Wang Chai menggelengkan kepala. Lalu apa yang terjadi? Frenzi mengamati kastil itu. Tiba-tiba, seolah teringat sesuatu, dia berkata dengan heran, mungkinkah? Ledakan. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, aura istana itu meledak. Dan meluncur seperti roket. Ketiganya saling berpandangan. Seketika itu juga, ekspresi kegembiraan tampak di wajah mereka. Jelas sekali. Kastil itu berkembang. Kastil itu telah berevolusi menjadi senjata ilahi dominator tingkat menengah. Momen ini akhirnya tiba. Ledakan. Beberapa saat kemudian. Aura kastil kuno itu memang telah meningkat ke tingkat senjata ilahi berdaulat tingkat menengah. Meskipun tidak ada perubahan pada tubuhnya, kekuatan ilahi yang dipancarkannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Senjata dominator tingkat menengah, ini adalah lompatan kualitatif. Itu juga melambangkan transformasi alam kura-kura hitam. Ini karena kastil kuno dan dunia kura-kura hitam tidak dapat dipisahkan. Ketika kastil kuno berevolusi menjadi senjata ilahi berdaulat tingkat menengah, itu juga berarti bahwa kekuatan dunia kura-kura hitam telah mencapai tingkat senjata ilahi berdaulat tingkat menengah. Dengan kata lain. Sekarang, senjata penguasa tingkat rendah dan satu atau dua makna mendalam yang utama tidak lagi menjadi ancaman bagi dunia kura-kura hitam. Dentang. Dentang. Sebelum dia bisa memberi ucapan selamat kepada istana, serangkaian ledakan memekatkan telinga terdengar di langit. Hem. Ketiganya buru-buru mengangkat kepala dan melihat ke langit. Mereka melihat awan kesusahan bergulung-gulung, dan kekuatan surgawi menyelimuti seluruh area. Bagaimana situasinya? Istana sedang mengalami kesengsaraan. Bukankah kau bilang ia tidak perlu mengalami kesengsaraan saat berevolusi? Orang gila itu kebingungan. Ada yang tidak beres. Ini bukan kesengsaraan istana. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan menatap awan kesengsaraan di langit. Petir di awan bagaikan ular piton raksasa yang berdesakan rapat. Jumlah petir itu telah jauh melampaui kesengsaraan surgawi dari senjata ilahi yang berdaulat. Pendeknya. Dalam situasi semacam itu, pasti ada lebih dari satu orang yang mengalami kesengsaraan. Desir. Pada saat ini, si kecil Wim muncul. Bersamanya ada lima belas senjata ilahi yang menantang surga. Itu semua adalah senjata ilahi yang familiar. Ada busur ilahi matahari terbenam, pedang ilahi Phoenix Putih, pedang ilahi Kilin, pedang Naga Iblis, tongkat bintang tujuh, kapak, dan seterusnya. Tidak mungkin. Mata orang gila itu membelalak karena marah. Lima belas senjata ilahi yang menantang surga berevolusi pada saat yang sama. Karena evolusi kastil kuno dan dunia kura-kura hitam, energi asal telah meningkat pesat. Akibatnya, senjata ilahi yang menentang surga ini telah mematahkan belenggu dan menyambut kesengsaraan surgawi. Cepat bawa mereka keluar untuk menjalani kesengsaraan. Si pengecut kecil mendesak. Oke. Qin Fei yang menganggupkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa evolusi kastil kuno dan dunia kura-kura hitam akan mendatangkan manfaat seperti itu. Tunggu. Orang gila itu mengulurkan tangan dan menghentikan Qin Fei yang. Dia menatap si pengecut kecil dan berkata, jika kita membawa mereka keluar untuk menjalani kesengsaraan sekarang, bukankah itu akan sedikit berbahaya? Mendengar ini, Qin Fei yang juga menjadi tenang. Itu benar. Saat ini, Yu Lao, Dewa Naga, dan Neptunus semuanya menunggunya muncul. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengalami kesengsaraan di dunia penyu hitam, kan? Si pengecut kecil mengerutkan kening. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengalami kesengsaraan di dunia penyu hitam. Bagaimanapun, dunia penyu hitam telah mencapai tingkat senjata ilahi berdaulat tingkat menengah, dan senjata ilahi ini hanyalah kesengsaraan surgawi dari senjata ilahi berdaulat tingkat rendah. Kata orang gila. Ini. Si pengecut kecil ragu sejenak dan berkata tanpa daya, kalau begitu, mari kita coba dulu. Kalau memang tidak berhasil, baru kita bawa mereka keluar. Qin Fei yang melangkah maju dan mendarat di depan Little Wim. Dia melihat sekelompok senjata ilahi yang menentang surga dan tersenyum, pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda karena akhirnya menyambut kesengsaraan surgawi Anda. Senjata-senjata ilahi yang menentang surga di depannya, masing-masing dari mereka telah bertarung dengannya, jadi melihat mereka berevolusi, dia merasa senang dari lubuk hatinya. Terlebih lagi, dia telah berjanji bahwa semua senjata ilahi yang menentang surga yang mengikutinya akan mencoba yang terbaik untuk berevolusi menjadi senjata ilahi yang berdaulat. Meski tidak semuanya tercapai sekarang, itu tetap merupakan awal yang baik. Saya harus berterima kasih padamu untuk ini. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin kita punya kesempatan untuk berkembang? Kata tongkat tujuh bintang. Kata-katanya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dahulu kala, para naga bahkan tidak berani berpikir bahwa suatu hari ia akan berevolusi menjadi senjata ilahi yang berdaulat. Kita semua adalah sahabat yang telah melalui hidup dan mati bersama. Kau memperlakukanku seperti orang luar. Mari kita mulai kesengsaraan. Kinfei yang tersenyum dan berteriak, pedang ajaib berkobar, keluarlah dan bantu. Penguasa ini adalah senjata ilahi penguasa tingkat menengah, bagaimana aku bisa menjadi alat? Langit tidak adil. Pedang ajaib yang membara itu mendesah dan berlari keluar. Kinfei yang memutar matanya dan memerintahkan, kamu bertanggung jawab untuk menyegel aura kesengsaraan surgawi. Kamu harus melakukan yang terbaik. Jika tanah iblis, negara bagian tengah, dan empat wilayah besar terkena kesengsaraan surgawi, aku akan meminta pertanggung jawabanmu. Tiran. Pedang ajaib yang membara itu mendengus dingin. Senjata ilahi berdaulat diluncurkan dan menutup semua arah. Dengan pikiran Kinfei yang, tiga ribu inkarnasi juga muncul, dan semua misteri utama diaktifkan. Namun, aura misteri utama ini semuanya terkendali. Hal ini dilakukan untuk mencegah alam kura-kura hitam terluka. Lagi pula, tiga ribu kerajaan hidup dan mati, dan delapan belas ribu misteri utama hukum terkuat. Jika mereka tidak menahan diri, alam kura-kura hitam akan dihancurkan sebelum kesengsaraan surgawi turun. Ledakan. Akhirnya. Kesengsaraan surgawi pertama dari lima belas senjata ilahi turun. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan semua misteri pamungkas segera bergegas ke langit dan melayang di bawah awan. Lima belas kesengsaraan surgawi itu bagaikan banjir yang menerjangnya. Gelombang fluktuasi energi yang mengerikan segera menyebar. Kekosongan ini langsung terhapus di tempat. Dentang. Pada saat ini, kastil kuno itu pun terangkat ke udara, dan bersama dengan pedang sihir berkobar, menutup fluktuasi tersebut. Namun, bahkan jika dua senjata ilahi berdaulat tingkat menengah bergabung, masih sangat sulit untuk menghadapi dampak fluktuasi ini. Lagi pula, lima belas senjata dewa mengalami kesengsaraan di saat yang sama. Terlebih lagi, kekuatan kesengsaraan surgawi pada awalnya sangat mengerikan. Sepertinya hal ini tidak akan berlangsung lama. Berat mengerutkan kening. Jika dia tidak mempertimbangkan tanah iblis, negara bagian tengah, dan empat wilayah besar, itu tidak menjadi masalah. Tetapi masalahnya sekarang adalah dia tidak bisa melukai tempat-tempat ini. Karena sekarang, bahkan di wilayah barat, ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak bisa membiarkan semuanya bergerak. Yang paling banyak, kesengsaraan surgawi yang kedua terjadi. Dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi pertama, kekuatannya meningkat sedikit. Tidak, tidak. Kalian sebaiknya bergegas keluar. Berat mendesak. Dia merenung dalam hatinya. Tampaknya di masa depan, dia harus membuat tempat khusus agar makhluk hidup di alam kura-kura hitam bisa menjalani kesengsaraan. Namun itu hanya terbatas pada kesengsaraan surgawi yang biasa. Misalnya, kesengsaraan surgawi dari senjata ilahi yang berdaulat, yang terbaik adalah tidak berada di alam kura-kura hitam, kecuali alam kura-kura hitam tumbuh hingga ukuran yang sama dengan alam awan langit. Keluarlah dan alamilah kesengsaraan. Kinfei yang bergumam. Kemana dia akan pergi untuk menjalani kesengsaraan yang tidak akan ditemukan oleh Yulao, Neptunus, dan Dewa Naga. Mengapa kita tidak menggunakan kekuatan asal? Orang gila itu memandang berat dan tertawa. Enyah. Kekuatan asal harus disimpan untuk saat kritis. Selain itu, ada begitu banyak senjata ilahi yang menentang surga yang sedang berkembang sekarang. Begitu mereka berhasil, kita akan membutuhkan lebih banyak kekuatan asal di masa depan. Wajah berat menjadi gelap saat dia berkata dengan marah. Lalu kemanakah kami bisa pergi untuk mengalami kesengsaraan? Begitu mereka keluar, pasti membuat semua orang khawatir. Pada saat itu, mereka pasti akan terjerumus dalam situasi terkepung. Saya memikirkan sebuah tempat. Tiba-tiba. Dan Wang Chai Said. Di mana? Kinfei yang dan orang gila segera melihat ke arah dan Wang Chai. Daerah terlarang tempat gerbang kerajaan ilahi berada. Dan Wang Chai Said. Itu benar. Kinfei yang dan si gila menepuk kepala mereka. Daerah terlarang ini berada di belakang benua barat, dan benua timur berseberangan dengan benua barat. Yulao, Dewa Naga, dan Neptunus yang berada di benua timur jelas tidak dapat merasakan aura kesengsaraan surgawi. Bagaimanapun, kesengsaraan surgawi dari senjata ilahi berdaulat jauh lebih lemah daripada keinginan kedua Kinfei yang tentang dao surgawi. Ledakan. Dalam sekejap mata. Kesengsaraan surgawi yang ketiga terjadi. Fluktuasi yang merusak dengan gila-gilaan menyerang penghalang yang didirikan oleh kastil dan pedang sihir api. Penghalang itu terus berputar. Memang, ia tidak dapat bertahan lama. Sangat menentukan. Kinfei yang segera melambaikan tangannya, menyapu lima belas senjata dewa yang menantang surga, dan meninggalkan alam kura-kura hitam, turun di atas gunung. Ini terjadi di suatu tempat di benua selatan. Kesengsaraan surgawi. Mengapa kesengsaraan surgawi tiba-tiba muncul? Ada banyak binatang buas di pegunungan. Melihat datangnya malapetaka surgawi yang tiba-tiba, mereka semua terkejut, lalu segera menengadah ke langit. Bukankah itu Kinfei yang? Dia bersembunyi di sini selama ini. Binatang-binatang buas di bawah membelalakkan mata mereka, lalu langsung lari terbirit-birit karena panik. Bahkan Neptunus, Dewa Naga, Raja, Raja Ilahi, dan Zizun berani memprovokasinya, siapa yang tidak takut padanya. Namun Kinfei yang mengabaikan mereka dan membuka terowongan ruang waktu lain, langsung turun ke pusat area terlarang, tempat gerbang kerajaan Ilahi awalnya berada. Kesengsaraan itu berlanjut. Namun, berita tentang kemunculan Kinfei yang di benua selatan segera menyebar seperti badai. Mengapa dia mengalami kesengsaraan lagi? Setelah menerima berita itu, Raja Dewa segera pergi ke gunung untuk memeriksa. Setelah bertanya kepada binatang buas di gunung, ternyata senjata Dewa sedang mengalami kesengsaraan. Itu bukan masalah besar. Karena dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi Kinfei yang, kesengsaraan senjata surgawi tidak layak disebut. Namun, ketika sekelompok binatang buas berkata bahwa mereka sepertinya melihat 15 senjata Dewa mengalami kesengsaraan pada saat yang sama, Raja Dewa langsung tercengang. 15 senjata Dewa mengalami kesengsaraan di saat yang sama. Apakah kamu bercanda? Ini berarti 15 senjata Dewa yang menantang surga telah berevolusi menjadi senjata Dewa berdaulat pada saat yang sama. Hal konyol seperti itu belum pernah terdengar. 4190 Apakah ada berita tentang Kinfei yang? Pulau Dewa Laut Di depan sebuah halaman, Yulau berjalan keluar ruangan dan menatap Neptunus yang berdiri di luar. Pada saat ini, Neptunus tidak lagi dekaden seperti sebelumnya. Seluruh tubuhnya memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Iya. Baru saja, seseorang di benua selatan mengirim berita bahwa Kinfei yang muncul di benua selatan dan tampaknya membantu 15 artefak Dewa untuk melewati kesengsaraan. Neptunus mengangguk. Yulau terkejut dan melihat ke sebuah halaman yang tidak jauh dari sana, sambil berteriak, Lu Yun Feng, Lu Yun Tian, kemari dan berkumpul segera. Namun, setan dalam dan Lu Ji Ajin tidak muncul. Apa yang sedang terjadi? Yulau mengangkat alisnya, dan indra keilahiannya meluncur keluar dan menyelimuti pelataran. Tidak seorang pun. Kapan mereka melarikan diri? Yulau menatap Neptunus dengan kaget. Bagaimana saya tahu? Neptunus tercengang. Bukankah mereka bersamamu? Kalau kamu tidak tahu, bagaimana aku, seseorang yang tinggal ribuan mil jauhnya, bisa tahu. Bajingan. Kau benar-benar mengkhawatirkan. Yulau mengutup dan menatap Neptunus, berkata, cari Dewanaga dan pergilah ke Benua Selatan terlebih dahulu. Aku akan mengirimi mereka pesan dan ketika mereka kembali, kita akan segera bergegas. Oke. Neptunus mengangguk, membuka lorong waktu, dan berbalik untuk pergi. Yulau juga segera mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Namun, tidak ada jawaban untuk mereka berdua. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Yulau sangat marah. Dia telah dengan jelas memberitahu mereka untuk tidak berlarian selama periode ini dan bersiap untuk menyerang kapan saja. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak dapat menemukan bayangan. Mereka bahkan tidak menanggapi pesannya. Di mana Kinfei Yang? Di atas pegunungan. Dewa Naga dan Neptunus turun dan melihat binatang buas di bawah. Aku tidak tahu. Sekelompok binatang menggelengkan kepala. Kamu tidak tahu. Keduanya penuh permusuhan. Saya benar-benar tidak tahu. Begitu dia keluar, dia membuka terowongan ruang waktu dan pergi dengan 15 artefak suci tersebut. Kawanan binatang buas itu ketakutan. Bajingan kecil terkutuk itu. Dia pasti pergi mencari tempat untuk menjalani kesengsaraannya. Wajah Neptunus tampak muram. Dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan mengirim pesan kepada Raja Ilahi. Sang Raja Ilahi telah lama pergi. Baginya, apa yang paling dikhawatirkannya sekarang adalah keselamatan Kinfei Yang. Weng. Sesaat berlalu. Sosok Raja Ilahi muncul. Di sampingnya adalah Raja dan makhluk tertinggi umat manusia. Raja Dewa, di mana dia? Dewa Naga Meraung. Jika kau bertanya padaku, kepada siapa aku harus bertanya? Sang Raja Dewa mengangkat alisnya. Dewa Naga Meraung, bukankah dia ada di benua selatanmu? Sekarang dia sudah hilang, siapa lagi yang harus aku cari kalau bukan kamu? Raja Dewa sangat marah hingga dia tertawa dan berteriak, apakah kau akan mencariku jika ayahmu hilang? Anda. Dewa Naga sangat marah. Tidak mudah untuk menunggu bajingan kecil ini muncul. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu saja? Dewa Naga, jangan khawatir. Kami sudah mengirim orang untuk mencari. 15 artefak ilahi yang mengalami kesengsaraan bukanlah masalah kecil. Dimanapun dia bersembunyi, dia pasti akan terlihat. Sang Raja menghiburnya. Iya, tidak ada gunanya bagimu untuk merasa cemas akan hal ini. Dewa tertinggi umat manusia mengangguk, lalu menoleh ke arah Raja Dewa dan menghiburnya. Jangan marah, Dewa Naga juga cemas. Kamu tahu bagaimana menjadi orang baik? Sang Raja Dewa melotot kesal padanya. Sang Maha Pencipta Umat Manusia tersenyum canggung. Namun, Dewa Naga ini benar-benar disiksa sampai gila oleh Qin Fei Yang. Bagaimana bisa Dewa Naga bersikap begitu tidak masuk akal di masa lalu? Pada saat ini, Yu Lao akhirnya tiba bersama setan batin dan Lu Ji Ajin. Keduanya mengantuk dan menguap. Apa yang sedang terjadi? Neptunus curiga. Mereka berlari ke pulau terdekat untuk tidur. Yu Lao sangat marah hingga jenggotnya berkibar dan matanya terbelalak. Ketika Neptunus mendengar ini, dia memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dewa Naga mengangkat alisnya dan berkata, bisakah kalian sedikit bertanggung jawab? Setan dalam sedikit tertegun, melirik Dewa Naga, mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu sedang mengajari kami cara melakukan sesuatu? Mata merah darah itu membuat hati Dewa Naga bergetar. Cukup. Bagaimanapun juga, Dewa Naga juga seorang senior, tunjukkan rasa hormatmu. Yu Lao memarahi. Kau juga mengajariku cara melakukan sesuatu. Para setan dalam memandang Yu Lao. Wajah Yu Lao gelap, dan urat-uratnya menonjol. Mereka sungguh melanggar hukum, bukan? Melihat situasi yang tidak baik, Neptunus segera menghiburnya. Kakak lu, jangan marah, jangan marah, semua orang terlalu cemas, jadi emosinya sedikit membara. Siapa saudaramu? Apakah kamu layak menjadi saudaraku? Setan dalam mencibir, tanpa menunjukkan belas kasihan. Ekspresi Neptunus tiba-tiba membeku, dan jejak kemarahan tak dapat terelakkan muncul di matanya. Raja Dewa dan dua orang lainnya menyaksikan adegan ini melalui transmisi suara batu dewa, dan hati mereka juga tak percaya. Lu Yun Tian ini benar-benar gila. Dia berani memprovokasi siapapun. Nyatanya, setan dalam melakukan ini dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk memberi waktu bagi Qin Fei Yang. Karena melampaui kesengsaraan juga memerlukan waktu, selama kesengsaraan itu berakhir, bahkan jika mereka menemukan Qin Fei Yang, Neptunus dan yang lainnya tidak akan dapat menghentikannya. Ada berita. Tidak, kami akan kembali dulu. Lu Jiajin bertanya. Tiga ras utama telah mengirim orang untuk mencarinya. Neptunus menarik nafas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan berkata. Jadi kamu belum menemukannya. Lalu mengapa kamu membawa kami ke sini? Bukankah ini membuang-buang waktu kita? Setan dalam mendengus lewat hidungnya. Kamu tidak tahu bagaimana cara membantu. Dewa Naga tak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Jika Anda ingin kami mencarinya, apa yang perlu Anda lakukan? Bahkan Qin Fei Yang biasa saja pun kau tak mampu menangkapnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang tengah kau, sang Dewa Naga, lakukan. Para setan dalam menatap Dewa Naga dengan pandangan meremehkan. Anda, katakan lagi jika kau punya nyali. Dewa Naga menunjuk setan batin dengan marah sambil menggertakkan giginya. Hai. Para iblis dalam tertawa aneh, melangkah di depan Dewa Naga, dan tertawa, begitu tidak yakin. Biarkan aku katakan padamu, jika kau tidak melakukannya hari ini, kau adalah cucuku. Tidak masuk akal. Dewa Naga meraung dan auranya bergulir keluar. Arti utama dari semua hukum terkuat langsung muncul di langit. Mencari kematian. Mata setan batin bersinar dengan niat membunuh. Di belakangnya, lima raja iblis muncul. Desir. Pertarungan hendak pecah, namun pada saat ini, ada sesosok yang berdiri di antara keduanya, dan itu adalah Yulau. Yulau tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap mereka berdua dengan wajah muram. Dewa Naga menatap iblis dalam, lalu menatap Yulau, dan akhirnya mengendurkan tinjunya. Makna utama di langit juga menghilang. Kupikir kau akan hebat. Ternyata kamu hanya seorang pengecut. Iblis dalam melambaikan tangannya, dan kelima raja iblis menghilang. Kemudian, dia berjalan ke sisi Luji Ajin tanpa menoleh ke belakang, menatap Dewa Naga dengan mata penuh penghinaan. Bisakah kamu berhenti bicara? Anggap saja aku memohon padamu. Yulau meraung. Dia penuh dengan ketidakberdayaan. Kalau bukan karena kedua saudara ini mempunyai cara yang tak tertandingi, dia tidak akan bisa mengandalkan mereka untuk menghadapi Kinfei Yang. Saat itu, ketika kaisar dinasti tengah memintanya untuk membawa iblis batin dan Luji Ajin, dia sedikit enggan, karena dia tahu dalam hatinya bahwa dia tidak bisa mengendalikan keduanya. Tetapi jika dia tidak membawa mereka, delapan orang jenius lainnya tidak akan sebanding dengan Kinfei Yang dan yang lainnya. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Suasana di pihak raja dan dua lainnya baik-baik saja. Lagi pula, apapun yang dilakukan setan batin, itu tidak ada hubungannya dengan mereka, dan mereka tidak dapat dilukai melalui batu suara ilahi. Tetapi suasana di sini sangatlah menyesakkan. Tatapan Dewa Naga sesekali melirik ke arah setan dalam dan Luji Ajin, dengan jejak niat membunuh. Waktu berlalu dengan tenang. Sekitar setengah jam berlalu. berdengung. Tiba-tiba, terdengar suara mendengung. Makhluk tertinggi ras manusia tercengang dan mengeluarkan batu suara ilahi. Pada saat itu, semua orang memandang ras manusia sebagai makhluk tertinggi. Makhluk tertinggi ras manusia melirik Yulao dan yang lainnya, lalu mengaktifkan batu suara ilahi. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah yang mulia. Ada apa? Tanya Sang Maha Kuasa Ras Manusia. Pak, seseorang melaporkan bahwa ada aura kesengsaraan surgawi di kehampaan. Kata yang mulia. Aura kesengsaraan surgawi. Tatapan Neptunus dan yang lainnya tak dapat menahan gemetar. Karena itu adalah aura kesengsaraan surgawi, mungkin saja kelima belas artefak ilahi sedang mengalami kesengsaraan. Mengerti. Kami akan segera sampai di sana. Jangan datang, jaga saja Gunung Agung. Ras manusia adalah makhluk tertinggi yang diperintahkan. Iya. Yang mulia agung menanggapi dengan hormat, dan bayangan itu pun segera menghilang. Neptunus juga segera mematikan batu suara ilahi, membuka terowongan ruang waktu, dan menyerbu masuk bagai kilat. Cahaya dingin melintas di mata Dewa Naga, dan dia mengikuti dari dekat. Cepat dan ikuti. Yulau menatap setan batin dan berkata, lalu segera memasuki terowongan. Para setan dalam dan luji ajin saling berpandangan, mengernyit sedikit, lalu mengikuti. Di sisi lain. Mengapa yang mulia agung dari Gunung Agung ini begitu tidak peka? Tidak bisakah dia menunggu sedikit lebih lama dan mengirimi kita pesan? Sang Raja Dewa terdiam. Dia juga tidak tahu bahwa kita telah membentuk aliansi dengan Qin Fei Yang. Sang Maha Pencipta Ras Manusia tersenyum pahit. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Fei Yang mungkin dalam bahaya. Sang Raja Dewa bertanya dengan khawatir. Apa lagi yang bisa kami lakukan? Kami hanya bisa pergi dan melihat. Jika memang sampai seperti itu, maka kita akan bertarung. Cahaya dingin melintas di mata Sang Raja, dia pun membuka terowongan ruang waktu, dan berjalan masuk bersama Sang Raja Ilahi. Kekosongan itu adalah nama daerah terlarang. Pada saat ini, aura mengerikan bergulir keluar dari kedalaman kehampaan. Di Pegunungan Nunjauh di sana, banyak binatang menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Meskipun ada kesengsaraan surgawi di sini, dan sudah ada di sana untuk waktu yang lama, mereka tidak tahu bahwa 15 artefak ilahi milik Qin Fei Yang lah yang mengalami kesengsaraan itu. Ada pula binatang buas yang memasuki kehampaan, ingin mendekat untuk melihat. Namun, aura kesengsaraan surgawi terlalu mengerikan. Dan binatang buas di dekatnya tidak terlalu kuat dibandingkan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, jadi mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Lima kesengsaraan surgawi lagi, dan kau bisa menjadi senjata ilahi berdaulat yang sesungguhnya. Di area pusat, Qin Fei Yang memandang awan kesengsaraan di langit dan tersenyum pada 15 artefak ilahi. Terima kasih. Kelompok artefak ilahi juga sangat santai. Karena mereka tidak perlu melakukan apapun, Qin Fei Yang membantu mereka memblokir semua kesengsaraan surgawi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kesengsaraan bisa semudah itu. Untuk apa kau mengucapkan terima kasih padaku? Kita akan berjuang berdampingan di masa depan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Namun, begitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba berbalik dan menatap kekosongan di belakangnya. Dua cahaya tajam keluar dari matanya, dan dia bergumam, mereka masih menemukan kita. Di kehampaan tak jauh dari sana, lima sosok muncul. Siapa lagi kalau bukan kelompok lima orang Yulau? Siapa ini? Lima belas senjata ilahi berdaulat tidak dapat menahan rasa terkejut. Mereka selalu berada di tanah asal, jadi mereka tidak mengenal Neptunus dan yang lainnya. Namun, mereka berlima dapat memasuki kehampaan dan bahkan mendekati area pusat, jadi kekuatan mereka jelas tidak sederhana.